Tidak mungkin, ini pasti mimpi. Bagaimana mungkin ada seseorang di generasi sekarang yang telah memahami hukum kematian sepertiku, dan telah memahami tingkat kedalaman yang lebih tinggi daripadaku? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Jiang Feiyu menatap si gila, matanya memerah. Baginya, ini adalah pukulan yang mematikan. Namun, pukulan itu tidak datang dari tubuhnya, tetapi dari pikiran dan jiwanya. Alasan mengapa dia bisa memandang rendah generasi saat ini adalah karena dia telah menguasai hukum kematian, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang lebih hebat darinya. Seolah-olah dia jatuh dari awan ke jurang tak berdasar. Sekarang kamu tahu betapa konyolnya dirimu. Si gila mengejek tanpa ampun. Jiang Feiyu mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap ke dalam daging telapak tangannya, dan tetesan darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Di dunia ini, ada banyak orang yang lebih kuat dan lebih berbakat darimu. Apa hakmu untuk bersikap sombong? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kau harus tahu cara bersikap rendah hati, karena kau tidak akan pernah tahu seberapa sulitnya lawanmu. Si gila melangkah maju, dan hukum guntur, hukum pembantaian, hukum kematian, hukum cahaya, dan hukum perang semuanya diaktifkan. Satu-satunya yang tidak diaktifkan adalah hukum kegelapan. Kekuatan lima hukum berubah menjadi lima naga raksasa, meraung di langit saat mereka menyerang Jiang Feiyu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Jiang Feiyu sangat malu dan marah. Sambil meraung, dia juga mengaktifkan lima hukum dan menerkam seperti lima ular piton raksasa. Ledakan. Hanya dalam sekejap, kekuatan hukum mereka bertabrakan satu sama lain. Kekosongan di sini tiba-tiba bergemuruh ketika kekuatan hukum saling bertabrakan di seluruh langit. Pada akhirnya, Jiang Feiyu masih belum sebanding, dan ular piton raksasa yang dibentuk oleh lima hukum pun musnah. Engah. Dia memuntahkan setegup darah dan berteriak, ke ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Dentang. Diiringi suara keras, cahaya suci yang menyilaukan muncul di depannya. Itu adalah pedang panjang berwarna hitam. Artefak legendaris yang menantang surga. Pupil mata Qin Feiyang mengecil. Peraturan mengatakan bahwa kecuali senjata kelas Soverein, semua cara dapat digunakan. Tentu saja, artefak yang menentang surga juga termasuk. Matilah. Jiang Feiyu tersenyum sinis, dan pedang panjang hitam itu langsung pulih. Pedang itu memiliki ujung tajam yang dapat menghancurkan dunia saat menebas si gila. Sepertinya identitasku akan terungkap. Qin Feiyang bergumam. Karena Jiang Feiyu telah mengeluarkan artefak ilahi legendaris, orang gila itu juga harus mengeluarkan artefak ilahinya. Jika kekuatan hukum dapat dikatakan suatu kebetulan, maka artefak ilahi tidak dapat dijelaskan. Ini karena artefak legendaris milik lunatic diberikan kepadanya oleh Hall of Farmers. Selama dia mengeluarkannya, dia akan dapat mengenalinya sekilas. Kau tidak bisa menang dengan kekuatan hukum, jadi kau menggunakan artefak ilahi yang menentang surga. Haha. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran berdarah. Baik itu kekuatan hukum atau artefak ilahi yang menentang surga, kau tidak sebanding denganku. Orang gila itu tersenyum bangga dan dengan lambayan tangannya, sebuah pedang sepanjang tiga kaki yang seputih batu giyok muncul. Pedang tipis itu hanya selebar dua jari dan setipis sayap jangkrik. Pedang itu tampak terbuat dari batu giyok, dan ada burung finix putih terukir di gagang pedang. Hmm. Ketika pedang tipis itu muncul, penatua huo sedikit tertegun. Sementara itu, Kinfei yang segera menatap wakil pemimpin dan para anggota Hall of Fame. Namun, betapa terkejutnya mereka, setelah melihat pedang tipis yang dikeluarkan si gila itu, pupil mata mereka sedikit mengecil, tetapi mereka tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Apa yang sedang terjadi? Kamu tidak mengenalinya. Kinfei yang sedikit tercengang. Tapi bagaimana ini mungkin? Kin. Artefak ilahi diberikan kepada orang gila oleh Hall of Famers. Sebagai pemilik asli, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Feiyu, hati-hati. Itu artefak dewa tertinggi. Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget. Apa? Artefak dewa yang menentang surga tingkat tertinggi? Kinfei yang tertegun. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang berseru itu adalah Diakon Agung Balai Darah. Karena Grandaken mengatakannya, itu pasti benar. Akan tetapi, bukankah artefak ilahi yang diberikan kepada orang gila oleh anggota Hall of Fam merupakan artefak ilahi yang legendaris? Bagaimana itu menjadi artefak ilahi tertinggi? Artefak ilahi tertinggi. Jiang Feiyu, yang sedang menyerang si gila, mendengar ini dan tubuhnya gemetar. Dia segera berhenti. Namun pada saat yang sama. Orang gila itu tertawa dan meraih pedang tipis itu. Ia langsung bangkit dan menebas pedang hitam itu. Diiringi suara dentang keras, pedang hitam itu patah di tempat. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mungkinkah si gila menyembunyikan sesuatu darinya? Mungkinkah anggota Hall of Fam memberinya artefak ilahi tertinggi? Akan tetapi, bagaimana dia bisa menjelaskan reaksi Hall of Famers? Mengapa pedang ilahi Phoenix Putih ada di tangannya? Tiba-tiba, sebuah suara dikirimkan ke telinga Kinfei yang. Pedang ilahi Phoenix Putih. Kinfei yang tertegun. Dia segera menoleh untuk melihat Tetua Huo karena orang yang bergumam pada dirinya sendiri adalah Tetua Huo. Benar sekali, pedang ini disebut pedang ilahi Phoenix Putih. Itu adalah artefak ilahi tertinggi. Namun, ini adalah hadiah yang kuberikan kepada teratai api. Bagaimana bisa pedang ini berakhir di tangan si gila? Penatua Huo mengerutkan kening. Apa? Kau memberikan ini pada teratai api? Kinfei yang menatapnya dengan heran. Itu benar. Dia sekarang muridku. Tentu saja, aku harus memberinya artefak ilahi untuk melindungi dirinya. Apakah ada masalah? Penatua Huo bertanya. Tidak masalah. Kinfei yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Jadi begitulah adanya. Ketika orang gila pertama kali memasuki dunia kura-kura hitam, dia pasti telah mengetahui bahwa Tetua Huo memberikan artefak ilahi tertinggi kepada teratai api. Karena keserakahan, dia meniput ratai api agar memberikannya kepadanya. Luar biasa. Penatua Huo sungguh murah hati dengan artefak penentang surga tingkat tertinggi miliknya. Fondasi Balai Iblis memang lebih kuat daripada fondasi aliansi penggarap nakal. Tidak heran Hall of Famer tidak bereaksi. Ternyata ini bukan artefak ilahi yang diberikannya kepada orang gila. Adapun Kinfei yang sendiri. Anggota Hall of Famer memberikan dua artefak ilahi kepada lunatic. Kinfei yang pernah melihat baju besi itu sebelumnya. Namun, Kinfei yang tidak tahu senjata apa itu. Oleh karena itu, ketika dia melihat pedang ilahi Phoenix Putih, dia secara alami berpikir bahwa itu adalah senjata yang diberikan oleh anggota Hall of Famer kepadanya. Rusak begitu saja. Jiangfei menatap pedang panjang hitam di tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya kekuatan hukum lebih kuat darinya, bahkan artefak ilahi tertinggi lebih kuat darinya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap si gila. Dia berteriak kesal, kau benar-benar menggunakan artefak ilahi tertinggi. Kau terlalu hina. Tercelah. Mulut si gila berkedut. Anda dibolehkan menggunakan artefak ilahi tertinggi, tapi orang lain tidak dibolehkan menggunakannya. Sebelum aku mengeluarkan pedang ilahi Phoenix Putih, kau sudah begitu ganas. Sekarang setelah aku mengeluarkan artefak ilahi tertinggi yang bahkan lebih kuat, kau mengatakan aku hina. Logika macam apa ini? Ketika orang-orang dari berbagai vaksi mendengar kata-kata Jiang Feiyu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Meskipun bakatnya bagus, pikirannya masih belum dewasa. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan hal kekanak-kanakan seperti itu. Sebagai perbandingan, lunatic ini lebih menonjol. Baik dari segi bakat maupun mentalitas, Jiang Feiyu tidak dapat dibandingkan dengannya. Inilah perbedaan antara tumbuh di rumah kaca dan tumbuh di dunia luar melalui berbagai kesengsaraan. Meskipun bunga-bunga di rumah kaca itu indah, mereka tidak dapat menahan terjangan angin dan embun beku. Hai tua, diakon agung, cepat selamatkan Feiyu. Seorang pemuda berdiri dan dengan cemas memanggil Old High dan Grand Deacon. Old High dan Grand Deacon saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik kelinci kecil di pulau awan langit. Jika kita tidak menyelamatkan Feiyu, dia akan mati. Pria muda itu terbakar rasa cemas. Medan Perang Pedang ilahi Phoenix Putih di tangan si gila telah pulih ke kondisi puncaknya. Para pemimpin berbagai faksi semuanya mengaktifkan kekuatan hukum mereka dan membentuk penghalang untuk melindungi pulau mereka masing-masing. Di sisi lain, wajah Jiang Feiyu sudah pucat pasi, dia berdiri di sana dengan gemetar. Jelas terlihat bahwa dia putus asa. Kamu sudah takut. Tunjukkan kesombongan yang kamu miliki di awal. Si gila menatapnya dengan jijik. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku mohon, biarkan aku pergi. Jiang Feiyu bergumam. Pada akhirnya, dia berlutut di kehampaan tanpa daya. Dia berlutut. Di mana harga dirinya? Dia masih murid inti balai darah. Berbagai faksi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jiang Feiyu dengan kaget. Tepat seperti yang dikatakan si gila Mo, dia tidak punya apa-apa selain bakat. Bahkan Old High dan Grand Deacon pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bukan saja dia kalah dalam pertempuran ini, tetapi dia juga mempermalukan Blood Hall. Murid inti nomor satu yang bermartabat dari Blood Hall benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika konferensi pertukaran berakhir, masalah ini pasti akan menjadi lelucon di empat benua. Feiyu, apa yang sedang kamu lakukan? Berdirilah untukku. Pemuda yang telah meminta bantuan Haitua dan Deacon Agung menatap Jiang Feiyu dengan marah dan meraung. Hem. Qin Feiyang menatap pemuda itu dengan curiga. Orang ini tampaknya sangat mengkhawatirkan Jiang Feiyu. Mungkinkah mereka ada hubungan keluarga? Namun, Jiang Feiyu menutup telinganya. Seperti cacing yang menyedihkan, dia menatap orang gila itu tanpa daya. Sekalipun kamu mati, kamu harus mati dengan bermartabat. Pemuda itu meraung lagi. Namun, Jiang Feiyu masih mengabaikannya. Dia menatap si gila dan berkata, aku mohon, biarkan aku pergi. Perlakukan aku seperti anjing saja. Mentalitas macam apa ini? Agar bisa bertahan hidup, dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Sepertinya murid inti kita harus diasah di masa depan, jangan sampai mereka membuat keributan yang memalukan. Para pemimpin berbagai vaksi menggelengkan kepala. Si gila menatap Jiang Feiyu dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Orang ini memang berbakat. Sayangnya, ia lahir di rumah kaca dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan tekanan. Ia bahkan tidak memiliki keberanian paling mendasar. Anjing tua hai, jangan salahkan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Benih yang baik seperti ini sebenarnya telah tumbuh seperti ini olehmu. Ini lelucon terbesar di dunia. Orang gila itu menatap hai tua dan mengejeknya tanpa ampun. Kemudian dia mengayunkan pedang ilahi Phoenix Putih. Feiyu, tenangkan dirimu. Ini adalah artefak penentang surga kelas tertinggi milikku. Cepat tangkap. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu bisa melakukannya. Melihat hal itu, pemuda itu pun segera mengeluarkan sebilah pedang panjang yang menyala-nyala dan melemparkannya ke arah Jiang Feiyu. Ketika Jiang Feiyu mendengar ini, secerca harapan muncul di matanya yang redup. Kemudian dia melompat dan meraih bilah pedang panjang yang menyala-nyala itu. 3232 Hmm. Orang gila itu mengangkat alisnya. Qin Feiyang, Tetua Huo, Chu Yun, dan sekitar seratus murid Allah iblis semuanya menampakkan ekspresi marah. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak seorang pun dibolehkan ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati? Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan paman kelinci. Pada saat ini, terdengar suara yang menusup tulang. Kelinci kecil itu memegang toples anggur dan tiba-tiba berdiri. Dengan satu langkah, ia langsung muncul di depan pedang api dan meraihnya. Berikan padaku. Melihat ini, Jiang Feiyu meraung dengan mata merah. Itulah satu-satunya jalan keluar bagi hidupnya. Enyahlah. Kelinci kecil itu meraung dan suaranya berubah menjadi gelombang suara yang langsung menghantam Jiang Feiyu. Tubuhnya tercabik-cabik. Ini tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api bagi Jiang Feiyu. Karena sebelumnya dia sudah terluka parah, dan sekarang dia diledakkan oleh kelinci kecil itu. Meskipun itu hanya gelombang suara, daya mematikannya tidak lebih lemah dari artefak surgawi yang menentang surga. Kamu masih ingin melompat-lompat? Pergilah ke neraka. Pada saat yang sama. Orang gila itu pun menyerbu dengan pedang ilahi Phoenix Putih. Pedang Dewa Phoenix Putih bersinar terang. Saat pedang itu jatuh, disertai dengan teriakan melengking, jiwa Jiang Feiyu musnah di tempat. Feiyu. Pemuda itu meraung dengan kesakitan dan keputus asaan di matanya. Orang-orang lain di aula darah juga menatap matman dengan wajah muram. Adapun orang-orang dari pasukan lain, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala karena iba. Jiang Feiyu benar-benar berbakat. Sayangnya, seperti yang dikatakan si gila, dia tertunda oleh balai darah. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi penguasa alam awan langit di masa depan. Sayang sekali. Dan pelajaran ini juga memberi tahu mereka bahwa semakin berbakat seorang murid, semakin mereka tidak dapat dididik di rumah kaca. Karena jalan masa depan mereka lebih panjang daripada yang lain, mereka perlu dikirim keluar untuk menempa diri mereka sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa batu giyok tidak akan menjadi harta karun jika tidak dipoles. Semua orang menyesali kematian Jiang Feiyu, tetapi kelinci kecil itu menatap pemuda itu dengan niat membunuh di matanya. Sang Diakon Agung adalah orang pertama yang bereaksi. Ia buru-buru berdiri di depan pemuda itu dan menatap kelinci kecil itu dengan penuh rasa hormat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Aturan adalah aturan. Kelinci kecil itu tidak berekspresi. Langsung. Semua orang memandang Little Rabbit dan Blood Hall. Kecuali Qin Feiyang, semua orang memperlihatkan ekspresi senang dan bangga. Para murid di bawah tidak mengetahui identitas kelinci kecil itu, tetapi para petinggi sangat jelas dalam hati mereka. Jangan lihat betapa lucunya kelinci kecil itu. Kenyataannya, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi. Tetap saja wasitnya. Sebagai wasit, ia harus melakukan segala sesuatunya secara tidak memihak. Selain itu, ia tidak takut menyinggung siapapun. Bahkan jika ia adalah murid inti Blood Hall, ia tidak akan peduli jika ia membunuhnya. Apa? Si tuahai menarik nafas dalam-dalam dan menatap si kelinci kecil. Aku jamin tidak akan ada lagi lain kali. Kemudian, dia menatap pemuda itu dan berteriak, Jiang Feitian, segera minta maaf padanya. Jiang Feitian. Jiang Feiyu. Nama ini. Jadi mereka bersaudara. Tidak heran kau begitu peduli padanya. Qin Feiyang mengangguk. Karena mereka adalah saudara-saudara, kemungkinan besar masalahnya belum berakhir. Jiang Feitian terus menatap ke tempat Jiang Feiyu meninggal, seolah-olah dia tidak mendengar suara haitua. Matanya dipenuhi kesedihan dan kebencian. Jiang Feitian. Sang Diakon Agung pun berteriak. Baru kemudian Jiang Feitian mengalihkan pandangannya. Dia melirik frenzi dengan muram dan menatap kelinci kecil itu. Aku tidak ikut campur dalam pertempuran mereka. Aku hanya memberi saudaraku artefak suci. Apakah itu dianggap melanggar aturan? Masih berdebat. Kelinci kecil itu mengepalkan tangannya dan artefak dewa tingkat tertinggi, pedang api, langsung hancur berkeping-keping. Sungguh sayang. Itu artefak dewa tingkat tertinggi. Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang merasa hatinya sakit. Artefak dewa tingkat tertinggi merupakan eksistensi terkuat di bawah artefak dewa tingkat berdaulat. Sama seperti aliansi penggarap nakal, bahkan wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame tidak dapat mengeluarkan artefak suci tingkat tertinggi kedua. Tetapi sekarang, kelinci kecil ini benar-benar menghancurkan artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi tanpa sepatah katapun. Itu benar. Itu hancur, bukan rusak. Kalau rusak bisa diperbaiki, tapi kalau hancur, hilang sudah. Ehem. Frenzy terbatuk kering dan menghampiri si kelinci kecil. Ia berkata dengan wajah getir, Paman kelinci, kau bisa memberikannya padaku jika kau tidak menginginkannya. Bukankah Jiang Feiyu memiliki artefak dewa tingkat legendaris? Kata kelinci kecil itu tanpa menoleh. Itu benar. Frenzy menepuk kepalanya lalu berkata dengan sedih, bagaimana artefak dewa tingkat legendaris bisa lebih baik daripada artefak dewa tingkat tertinggi. Mendengar ini, kelinci kecil itu mengangkat alisnya. Ia mencakar udara, dan pedang hitam patah yang jatuh ke laut di bawahnya langsung terbang di depannya seperti kilat. Kau tidak menginginkannya, kan? Baiklah, aku akan menghancurkannya saja. Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Jangan, jangan, jangan. Frenzy buru-buru melambaikan tangannya dan berlari menghampiri sambil tersenyum menyanjung. Paman kelinci, mohon ampun. Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya dan melemparkan pedang hitam patah itu ke Frenzy. Terima kasih, Paman kelinci. Frenzy tersenyum dan mengamati pedang hitam itu. Ia menemukan ada naga iblis terukir di pedang itu. Pedang ini panjangnya sekitar tiga kaki dan lebarnya tiga jari. Bilahnya memancarkan cahaya redup. Ketika Frenzy meneteskan darahnya untuk mengenalinya sebagai tuannya, sebuah pesan langsung memasuki kepalanya. Artefak dewa tingkat legendaris, pedang naga iblis. Tidak buruk. Frenzy menganggup dan melemparkan pedang hitam ke Kinfei Yang. Kinfei Yang menangkapnya dan langsung mengirimnya ke dunia. Penyuh Hitam. Pedang naga iblis juga memiliki roh, tetapi dia tidak berani bersikap lancang sekarang. Seekor kelinci kecil sudah cukup untuk mengintimidasinya, belum lagi Penatua Huo dan Chuyun. Jika diusir, Kinfei Yang dan Frenzy pasti tidak akan ragu membiarkan Penatua Huo menghancurkannya. Namun, selama memasuki dunia kura-kura hitam, tidak perlu takut dia akan lari. Frenzy melirik Jiangfei Tian dan bertanya dengan suara rendah, Paman kelinci, apa rencanamu dengannya? Lakukan sesuai aturan. Mati. Kelinci kecil itu berkata dengan dingin. Ia menatap Penatua Hai dan Kepala Diaken dan berkata, Apakah kalian ingin melakukannya, atau apakah kalian ingin Paman Kelinci melakukannya sendiri? Frenzy langsung menatap mereka berdua dengan tatapan main-main. Kepala Diakon mengerutkan kening dan menatap Kelinci kecil itu dengan penuh rasa bersalah, Kali ini aku benar-benar minta maaf. Tolong beri dia kesempatan lagi. Bagaimanapun, Jiangfei Yu adalah saudara kandungnya. Dapat dimengerti bahwa dia bersikap impulsif. Dapat dimengerti. Frenzy tertawa dan mendengus dingin, tanya saja pada orang-orang di sini, siapa yang tidak punya beberapa teman. Kalau mereka semua seperti dia, apakah aturan tetaplah aturan? Mereka bukan teman, mereka saudara. Kata Kepala Diakon dengan suara yang dalam. Memangnya kenapa kalau mereka bersaudara? Lihatlah aku dan Kintua. Meskipun kami bukan saudara, kami lebih dekat dari saudara. Menurut apa yang kamu katakan, ketika kita berdua sedang bertarung, yang lain juga bisa berlari untuk membantu. Frenzy mencibir. Si gila mo, kalau kau punya nyali, jangan bersembunyi di baliknya. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Jiangfei Tian melotot ke arah Frenzy dan meraung. Kita semua akan mati. Apakah aku perlu membuang waktu denganmu? Frenzy memandang rendah padanya. Anda. Jiangfei Tian memuntahkan setegup darah, matanya dipenuhi kemarahan. Aduh. Kau memuntahkan darah. Tubuhmu terlalu lemah. Kenapa kau tidak beristirahat di rumah? Kenapa kau datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Frenzy menatapnya dengan tatapan khawatir. Aku akan membunuhmu. Jiangfei Tian meraung. Diam. Kepala Diakon berteriak dingin dan mencengkeram Jiangfei Tian, langsung menekannya hingga berlutut di tanah. Kemudian, kepala Diakon menatap kelinci kecil dan berkata dengan suara yang dalam, dia sudah berlutut. Tidak bisakah kau memberinya kesempatan? Paman kelinci, janganlah berhati lembut. Berlutut saja sudah cukup. Jika kau terus berkata begitu, kau harus bersujud beberapa kali dan memanggilnya leluhur sebelum kau memaafkannya. Frenzy tertawa sinis. Anak ini tidak jujur. Dia hanya berpikir untuk mempermalukan orang lain. Orang-orang dari berbagai kekuatan menggelengkan kepala. Orang ini jelas-jelas layak mendapat kata, tidak tahu malu. Frenzy, jangan pergi terlalu jauh. Kepala Diakon menatap Frenzy dengan sedikit niat membunuh di matanya. Terlalu jauh. Frenzy tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu, bagaimana mungkin kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa aku terlalu jauh. Siapakah yang mengejarku dan Kintua, dan bahkan menggunakan tiga senjata ilahi penguasa beberapa kali. Dan siapakah yang menggunakan cara-cara tercelah untuk memaksa kita berpartisipasi dalam konferensi. Kepala Diakon terdiam. Kau tidak punya apapun untuk dikatakan sekarang. Allah Darah Agung telah berusaha keras untuk berurusan denganku dan Kintua. Mereka benar-benar menghargai kami. Bukankah kau ingin membunuh kami? Kau seharusnya membawa senjata ilahi penguasa bersamamu, kan? Pedang Dewa Naga Langit, Pedang Suci Naga Es, kalian berdua bajingan, keluarlah dari sini. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru hari ini. Frenzy berteriak tanpa rasa takut di matanya. Pedang Dewa Naga Surgawi, Pedang Suci Naga Es. Itukah nama dari dua senjata ilahi penguasa? Mata para pemimpin berbagai kekuatan tak kuasa menahan diri untuk berkedip. Tampaknya si Gilamo dan Kinfei yang sudah punya dendam mendalam terhadap dua senjata ilahi penguasa. Tapi dari manakah kedua senjata ilahi penguasa ini berasal? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Old High, Kepala Diakon, dan murid-murid Inti Blood Hall semuanya memasang ekspresi muram saat menghadapi keributan Frenzy. Karena ini merupakan tantangan nyata baginya. Kamu tidak berani keluar. Haha, tampaknya kalian berdua hanya pengecut. Tapi sekali lagi, saat kami masih setengah langkah keabadian, kau hampir saja dihancurkan oleh tangan kami, apalagi sekarang. Tidakkah kamu pikir kamu menyedihkan? Kau sendiri tidak melakukan apapun, tetapi kau malah meminjam tangan balai darah. Orang-orang balai darah begitu bodoh hingga mereka terlihat imut. Mereka sebenarnya bersedia dimanfaatkan olehmu. Frenzy mencibir seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia sama sekali tidak terkendali. Bajingan, aku ingin menantangmu. Aku juga. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku. Aku jamin kau akan menyesal telah memprovokasi balai darah kami. Jangan jadi pengecut. Kau sangat sombong. Bahkan senjata ilahi penguasa bukanlah tandinganmu. Kau pikir kau takut pada kami para penguasa tingkat rendah. Murid-murid inti blood hole tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari keluar untuk bertarung. Bodoh. Frenzy memutar matanya ke arah mereka, membuat mereka marah. 3.233 Namun, para petinggi berbagai kekuatan merasa sulit untuk tenang. Meskipun pertempuran Qin Fei Yang dengan tiga senjata ilahi dominator di Laut Awan Langit, selain Tetua Huo dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang mengetahuinya. Namun saat itu di kota Laut Angin, Pedang Dewa Naga Langit dan Pedang Suci Naga Es datang, dan Qin Fei Yang bertarung dengan mereka di Sungai Bintang. Ini adalah bukti terbaik. Terbukti orang-orang tersebut memang punya kemampuan melawan senjata ilahi dominator. Karena itu, semua penguasa mempercayai apa yang dikatakan matman sebelumnya. Dan ini tidak terbayangkan. Hampir menghancurkan dua senjata ilahi dominator. Tindakan yang mengejutkan seperti itu mustahil bahkan bagi mereka, para penguasa suatu wilayah. Bagaimana kedua bocah nakal ini melakukannya? Lebih-lebih lagi, pertarungan dengan senjata ilahi dominator pasti akan menyebabkan keributan besar. Tetapi mengapa mereka tidak pernah mendengar adanya pertempuran antara senjata ilahi dominator selama bertahun-tahun ini? Dari mana sebenarnya Qin Fei Yang dan orang gila berasal? Mereka masih sangat muda, namun mereka sudah memiliki senjata ilahi dominator. Mungkinkah masih ada tempat tersembunyi di alam awan langit yang tidak diketahui dunia? Dasar orang gila, jangan berdebat sembarangan. Benar sekali, kalau kau punya nyali, lawan kami satu lawan satu. Jika aku kalah, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu kakek di hadapan semua orang. Murid inti istana iblis sangat marah. Mereka belum pernah melihat bajingan seperti itu. Jangan! Aku tidak punya cucu yang tidak berbakti sepertimu. Orang gila itu segera melambaikan tangannya sambil memperlihatkan ekspresi jijik. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Seorang pemuda memukul dadanya dan menghentakkan kakinya sambil meraung. Bahkan menghancurkan kakekmu sendiri, kamu sungguh tidak berbakti. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Engah! Pemuda itu begitu marah hingga dia memuntahkan darah. Haha! Apakah kalian semua dari istana darah lemah? Huh! Bukankah kakek sering memperingatkanmu untuk tidak serakah pada wanita cantik? Jangan serakah pada wanita cantik. Kau saja yang tidak mendengarkan. Lihat! Sekarang akibatnya mulai terlihat. Wajah orang gila itu penuh dengan ejekan. Saya! Sekelompok orang itu menggertakkan gigi, berharap dapat mencabut urat daging matman dan mengulitinya hidup-hidup. Kalian semua, diam! Grandaken tidak tahan lagi. Ada begitu banyak orang di sini, tetapi mereka dipermainkan oleh seorang gila kecil. Bukankah itu memalukan? Sekelompok orang itu terdiam, tetapi mata mereka penuh amarah saat melihat orang gila itu. Sang Diakon Agung menatap kelinci kecil itu dan menangkupkan kedua tangannya, sambil berkata, Beri aku kesempatan. Aku jamin dia tidak akan melakukannya lagi. Kalau tidak, kau tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuhnya sendiri di depan semua orang. Kelinci kecil itu menatap Jiang Feitian. Setelah terdiam beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Baiklah, tetapi seperti yang dikatakan si gila kecil itu, kamu harus bersujud dan meminta maaf. Sang Diakon Agung mengepalkan tinjunya dan menatap Jiang Feitian. Bersujud dan minta maaf. Diakon Agung. Jiang Feitian menatap ke arah Grandaken. Saya tidak ingin mengulanginya. Tatapan mata Sang Diakon Agung tampak suram. Jiang Feitian menggertakkan giginya dan bersujud tiga kali. Maafkan aku. Lebih seperti itu. Kelinci kecil itu mencibir dan kembali ke Pulau Awan Langit sambil memegang kendi di tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Ayo lanjutkan. Jiang Feitian segera berdiri dan menatap Matman dengan agresif. Dia berteriak, Apakah kamu berani bertarung sampai mati? Orang gila itu juga menyingkirkan senyum di wajahnya dan menatap Jiang Feitian. Penatua Huo melihat ini dan buru-buru mengirimkan transmisi suara, Orang gila kecil, jangan gegabuh. Dia adalah penguasa tingkat rendah dan telah menguasai tiga niat kelima. Chuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di sisi lain, Qin Fe yang menatap si gila dengan ekspresi termenung. Dia memahami karakter Matman. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Tapi sekarang, menghadapi Jiang Feitian, Matman malah merasa bersemangat. Apa yang sebenarnya direncanakan orang ini? Saya bertanya padamu, Apakah kamu berani? Jiang Feitian meraung. Aura penguasa tingkat rendah meledak tanpa ada yang bisa disembunyikan. Dia sangat marah. Perseteruan berdarah adik laki-lakinya dan semua penghinaan hari ini, dia akan membalasnya semua itu kepada Matman. Sepuluh kali? Seratus kali? Jika kau tidak menerima tantangannya, aku akan membunuh Kaisar Pedang sekarang juga. Suara tetuahai tiba-tiba terdengar di benak Matman. Diam. Orang gila itu segera menatap tetuahai bagaikan seekor singa yang marah dan meraung, selain mengancam kami, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kau ingin aku berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku? Apa maksudmu? Mengancam. Semua orang bingung dengan ledakan amara orang gila itu yang tiba-tiba. Namun, Qin Fei yang tahu bahwa tetuahai pasti diam-diam mengancam si gila lagi. Si tua terkutuk itu, cepat atau lambat dia akan membuatnya membayar harganya. Wajah pena tuahai tenggelam saat menghadapi tatapan berbagai kekuatan. Orang gila itu menarik napas dalam-dalam dan menatap tetuahai, Bajingan tua, aku bisa menerima tantangannya, tetapi syaratnya adalah kau harus membiarkan kaisar pedang dan yang lainnya keluar dan biarkan aku melihatnya. Pena tuahai terdiam. Jika dia benar-benar memanggil kaisar pedang dan yang lainnya, itu sama saja dengan mengakui bahwa dia diam-diam mengancam Qin Fei yang dan tetuahai. Meskipun ini merupakan dendam pribadi mereka dan berbagai kekuatan tidak akan ikut campur, begitu masalah ini terkonfirmasi, semua orang pasti akan menudingnya dari belakang. Pada akhirnya, saat masalah ini tersebar, seluruh alam awan langit akan menuding balai darah di belakang mereka. Pada saat ini, Qin Fei yang berkata, Siapa di alam awan langit yang tidak tahu tentang perilaku balai darahmu, jadi kau tidak perlu khawatir akan dibicarakan. Tetuahai menatap Qin Fei yang dengan muram. Orang tuahai, jika kau benar-benar ingin menggunakan kaisar pedang dan yang lainnya untuk membuat Qin Fei yang dan si gila mau berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh mereka, maka istana iblisku akan duduk diam dan menonton. Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, lelaki tua ini juga membawa senjata ilahi berdaulat dari istana iblisku. Jika kau ingin bertarung, lelaki tua ini akan menemanimu sampai akhir. Penatuahuo berbicara, nadanya memperlihatkan ketajaman yang mengejutkan. Mendengar ini, hati berbagai kekuatan bergetar. Menemanimu sampai akhir, sepertinya istana iblis bertekad melindungi mereka berdua. Itu benar. Karena pertukaran ini diselenggarakan oleh balai darahmu, maka mari kita selesaikan dengan cara yang adil dan jujur. Mengapa kita tidak bertaruh? Mari kita gunakan kebebasan kaisar pedang dan yang lainnya sebagai taruhan. Jika istana iblisku memenangkan pertukaran ini, maka kembalikan kaisar pedang dan yang lainnya kepada Qin Fei Yang dan si gila mau. Jika istana iblisku kalah darimu dalam pertukaran ini, maka istana iblisku tidak akan pernah ikut campur dalam permusuhan antara kamu dan Qin Fei Yang serta yang lainnya. Cu Yun juga berbicara, dan ini dapat dianggap sebagai deklarasi perang resmi. Qin Fei Yang sangat tersentuh ketika mendengar ini, dan dia menoleh untuk melihat tetua Huo dan yang lainnya sebelum membungkuk dan berkata, Terima kasih. Penatua Huo melambaikan tangannya, lalu menatap Penatua Hai dan berkata, Sekarang setelah kita berbicara dengan jelas, seharusnya tidak perlu lagi bersembunyi, kan? Panggil kaisar pedang dan yang lainnya. Penatua Hai melirik dengan muram ke arah Penatua Huo dan yang lainnya, lalu melirik ke arah Qin Fei Yang dan orang gila itu sebelum menganggup dan berkata, Baiklah, karena kita sudah mempermalukan diri kita sendiri sampai sejauh ini, aku tidak takut kalian mengejek kami. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Hai melambaikan tangannya, dan kemudian sosok berdarah langsung muncul di sampingnya. Itu benar. Dia adalah kaisar pedang. Akan tetapi, pada saat ini, dia penuh luka dan sangat lemah, bahkan untuk berdiri pun dia gemetar. Keanggunannya yang dulu telah lama hilang. Dirinya yang sekarang seperti orang tua yang sudah mendekati akhir hayatnya. Terlebih lagi, dia mengenakan gelang yang terbuat dari batu ajaib penyegel jiwa di kedua tangannya. Bajingan. Dia hanya seorang kultifator alam abadi sukses besar. Lagi pula, lautan kinya telah dihancurkan olehmu, dan dia mengenakan gelang yang terbuat dari batu ajaib penyegel jiwa. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan kamu masih menyiksanya seperti ini. Si Gila dan Qin Fei Yang melihat penampilan kaisar pedang saat ini, dan mereka langsung menggertakkan gigi karena marah, hampir menjadi gila karena kebencian. Tunggu. Bukankah dia orang yang ada dalam potret itu? Jadi potret-potret ini digunakan untuk mengancam Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ketika para murid inti dari aliansi penggarap jahat dan istana iblis melihat kaisar pedang, mereka langsung mengerti apa yang tengah terjadi. Ini karena mereka semua berasal dari benua timur, dan mereka tahu tentang penampakan potret tersebut. Awalnya mereka semua bingung. Mengapa potret-potret ini muncul? Bahkan ada yang mengira itu hanya lelucon belaka. Baru sekarang mereka menyadarinya. Potret-potret itu disebarkan oleh istana darah. Tujuannya adalah untuk memaksa Qin Fei Yang dan Sigil Amo berpartisipasi dalam konferensi pertukaran. Cara ini sungguh tercelah. Adapun orang-orang di istana langit dan istana dewa, setelah mendengar pembicaraan di sini, mereka kira-kira bisa menebak sebagian isinya, dan mereka tidak bisa tidak menunjukkan rasa jijik terhadap istana darah. Istana darah yang bermartabat, penguasa benua barat, benar-benar menggunakan metode tercelah seperti itu. Namun, tindakan istana darah juga mencerminkan hal lain. Qin Fei Yang dan Mo Sigila bukanlah orang biasa yang sulit dihadapi. Kalau tidak, dengan kekuatan istana darah, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, istana darah akan melakukan hal seperti itu karena mereka benar-benar tidak punya pilihan lain. Para raksasa istana langit dan istana dewa juga semakin tertarik pada Qin Fei Yang dan Sigila. Untuk dapat memaksa istana darah sampai sejauh ini, orang bisa membayangkan kemampuan mereka. Kaisar Pedang Saat pertama kali muncul, dia tampak agak bingung. Di mana ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Tetapi ketika orang gila itu dan raungan marah Qin Fei Yang terdengar, ekspresinya membeku. Mengapa ada suara Fei Yang dan orang gila kecil itu? Apakah ini mimpi? Dia tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan tidak berani untuk mendongak, karena dia takut kalau nanti dia mendongak, dia akan mendapati bahwa semua itu hanya ilusinya saja. Melihat Kaisar Pedang saat ini, Qin Fei Yang dan orang gila itu merasa sakit hati, dan kemarahan di hati mereka menjadi semakin tak terkendali. Berpikir kembali saat mereka berada di tanah suci, Kaisar Pedang adalah seorang yang sangat bersemangat. Bahkan ketika menghadapi naga, dia tidak pernah mundur, tetapi pada saat ini, dia menjadi penakut, benar-benar seperti anak penakut. Sulit membayangkan kehidupan macam apa yang telah dijalaninya selama ini, dan betapa banyak siksaan yang telah dialaminya. Kaisar Pedang Senior Qin Fei Yang melangkah ke sisi orang gila itu selangkah demi selangkah dan berteriak pelan, seolah-olah dia takut membuat Kaisar Pedang takut. Apa sebenarnya yang dialaminya hingga seseorang yang memiliki semangat juang kuat menjadi seperti ini? Apakah ini kegelapan? Kegelapan yang tidak bisa melihat cahaya apapun? Atau putus asa? Saya tidak dapat menemukan sedikitpun harapan. Yang tersisa hanyalah keputus asaan. Bahkan hak untuk mati telah dirampas secara kejam. Orang gila itu mengepalkan tangannya, dan kemarahan di hatinya membara dengan hebat. Tiba-tiba dia meraung, Naga Es, dasar bajingan, aku bersumpah jika aku tidak membunuhmu di kehidupan ini, aku tidak akan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Kata-katanya sedih dan marah. Kecuali saat dia mengetahui kematian ayah angkatnya, dia tidak pernah ingin membunuh orang seperti ini. 3234 Jika aku tidak membunuhmu di kehidupan ini, aku tidak akan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Raungan kemarahan orang gila itu bergema di seluruh dunia untuk waktu yang lama. Ketika orang-orang dari berbagai vaksi mendengar ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Seberapa bencinya dia pada seseorang sampai mengucapkan sumpah seperti itu. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah orang gila itu. Dia dapat memahami suasana hati orang gila itu saat ini. Orang gila itu biasanya sembrono dan tidak pernah rendah hati kepada orang yang lebih tua. Faktanya, menurut dunia sekuler, dia adalah orang yang tidak memiliki sopan santun. Namun, hatinya baik. Tidak rendah hati dan tidak sopan bukan berarti dia tidak peduli. Itu hanya kepribadiannya. Dia orang yang santai. Semakin baik hubungannya, semakin tidak rendah hati dia. Adapun Kaisar Pedang, dia sebenarnya tidak banyak berinteraksi dengan orang gila itu. Orang gila itu sangat peduli pada Kaisar Pedang karena pengorbanan Kaisar Pedang di alam kuno. Bagi orang-orang di alam kuno, Kaisar Pedang telah mengikuti Qin Batian dan Lu Zheng yang untuk melawan para naga. Dia tidak pernah mundur atau mengeluh. Bisa dikatakan demikian. Alasan alam kuno bisa berada di tempat seperti sekarang adalah karena orang-orang ini telah menukar nyawa dan harga diri mereka. Sebagai anggota alam kuno, orang gila itu tentu saja menghormati orang-orang ini dari lubuk hatinya. Meskipun dia biasanya tidak menunjukkannya, dia selalu bersyukur. Entah itu Kaisar Pedang, Qin Batian, atau mereka yang tewas dalam pertempuran, mereka semua adalah pahlawan alam kuno. Tanpa mereka, alam kuno tidak akan ada seperti sekarang. Dan sekarang, para pahlawan yang pernah melindungi miliaran orang di alam kuno telah jatuh ke keadaan seperti itu. Bagaimana mungkin orang gila itu tidak marah? Belum lagi orang gila yang menjunjung tinggi persahabatan dan kebenaran, bahkan tokoh kecil di alam kuno pun akan marah ketika melihat pemandangan ini. Tunggu. Apakah dia baru saja mengucapkan kata-kata, Naga Es? Tiba-tiba seseorang bertanya. Baru sekarang mereka menyadari inti sumpah orang gila itu. Saya pikir ada kata-kata, Naga Es. Apa yang sedang terjadi? Orang yang menyiksa Kaisar Pedang adalah Balai Darah. Dia bersumpah untuk mengincar Balai Darah. Mengapa Balai Darah berubah menjadi Naga Es? Siapakah Naga Es ini? Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, mata mereka penuh dengan kecurigaan. Murid inti dari Aula Iblis juga berdiskusi. Chuyun juga memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Namun, hati penatua huo jernih seperti cermin. Karena dia telah berada di alam kura-kura hitam selama beberapa tahun terakhir, dia tidak hanya mengajarkan teratai api untuk berkultivasi, tetapi dia juga sering keluar untuk berjalan-jalan. Oleh karena itu, dia pada dasarnya mengetahui segalanya tentang masa lalu Kinfei yang dan yang lainnya. Naga Es ini sangat kuat dan merupakan musuh terbesar Kinfei yang dan yang lainnya. Namun, dia tidak tahu dari mana datangnya Naga Es ini. Tidak ada jejak Naga Es ini di alam awan langit. Sementara itu, Haitua dan Diakon Agung saling berpandangan dan wajah mereka tenggelam. Mendengar sumpah orang gila itu, mereka pun tak kuasa menahan rasa takut. Sebab dalam sumpah itu, mereka benar-benar merasakan tekat dan amarah mengerikan dari orang gila itu. Ini bukan lelucon. Meskipun Matman tidak dapat melakukannya sekarang, dia pasti akan bekerja keras ke arah ini. Dan dengan bakat lunatik, dia mungkin benar-benar bisa melakukannya suatu hari nanti. Pada saat ini, setelah mendengar suara Kinfei yang dan ilmuwan gila, Kaisar Pedang akhirnya yakin bahwa ini bukanlah mimpi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Menatap kedua wajah yang dikenalnya itu, pandangannya kabur. Itu benar-benar dua orang kecil ini. Selama bertahun-tahun, setiap malam, ia mengingat wajah-wajah yang dikenalnya itu karena ia takut suatu hari ia akan melupakan mereka. Ia bahkan lebih takut lagi bahwa suatu hari ia akan mati dan tidak memiliki kenangan apapun. Awalnya, ia masih berharap ada seseorang yang menyelamatkannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia perlahan putus asa. Dia yang putus asa perlahan-lahan menjadi mati rasa. Dia tidak lagi berfantasi untuk bersatu kembali dengan teman-teman lamanya. Dan sekarang, Kinfei yang dan orang gila itu tiba-tiba muncul di depannya. Baginya, itu bukan hanya harapan, tetapi juga belenggu yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Ini semua salahku. Jika aku tidak memintamu menjaga empat pintu keluar utama, kau tidak akan dibawa pergi oleh naga es, dan kau tidak akan mengalami siksaan seperti itu. Maafkan aku karena membuatmu menderita. Kinfei yang membungku dalam-dalam, mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalan dalam hatinya. Anak bodoh, ini bukan salahmu. Setiap keputusan yang anda buat adalah demi melindungi masyarakat dunia. Baik aku maupun Kaisar Putri Duyung, kami tidak menyalahkanmu. Kaisar Pedang berkata dengan suara serak. Tetesan air mata terus mengalir dari sudut matanya, tetapi wajahnya yang berlumuran darah penuh dengan senyuman. Ini merupakan pujian untuk generasi muda, sekaligus dukungan tanpa meminta imbalan apapun. Terima kasih. Kinfei yang menundukkan kepalanya, dan dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Meskipun Kaisar Pedang tidak menyalahkannya, rasa bersalah dalam hatinya tidak dapat hilang. Itu seperti mimpi buruk yang selalu memenuhi hatinya. Kin Tua, jangan menangis. Sekarang setelah kita tahu mereka tidak mati, kita harus lebih kuat dari sebelumnya. Orang gila itu menepuk bahu Kinfei Yang, dan cahaya tajam melintas di matanya. Tidak peduli apa, mereka harus menyelamatkan mereka berempat. Kinfei Yang menyeka air matanya dan menatap Kaisar Pedang sambil tersenyum. Kita sudah sampai. Kau bisa tenang. Oke. Kaisar Pedang mengangguk. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Kinfei Yang. Tatapan Kinfei Yang beralih dan mendarat pada Hai Tua. Senyum di wajahnya langsung menghilang, dan hanya cahaya dingin yang tersisa. Dia bertanya, di mana Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih. Mereka tidak membawanya. Mereka semua ada di Istana Darah. Hai Tua mencibir. Yang dia maksud adalah bahwa bahkan jika mereka menyelamatkan Kaisar Pedang sekarang, mereka akan tetap berada di tangan mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Istana Darah. Saya ingin melihatnya segera. Kinfei Yang berkata-kata demi kata. Mustahil. Si Tua Hai menggelengkan kepalanya. Mereka adalah satu-satunya alat tawar-menawar di tangan mereka. Jika mereka semua dipanggil, dan sesuatu terjadi, mereka akan diselamatkan oleh Kinfei Yang dan orang gila itu. Apa yang akan mereka gunakan untuk mengancam mereka berdua di masa depan? Terlebih lagi, Istana Iblis telah menyatakan tekad mereka untuk membantu Kinfei Yang dan orang gila itu. Sekarang Istana Iblis telah ikut campur, mereka tidak bisa bersikap ceroboh. Mendengar ini, Kinfei Yang dan orang gila itu mengepalkan tangan mereka. Walau mereka sudah siap secara mental, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Lalu bagaimana dengan taruhan yang kita usulkan? Old Huo berbicara saat ini dengan tatapan provokatif di matanya. Namun, Pak Tua Hai sama sekali tidak mempercayainya. Dia mencibir dan berkata, Menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun. Cukup bodoh untuk memainkan permainan ke kanak-kanakan seperti itu denganmu. Selama Kaisar Pedang dan tiga orang lainnya ada di tangannya, dia akan memiliki inisiatif penuh. Jadi mengapa dia mengambil risiko? Jika dia kalah, maka inisiatifnya menjadi pasif. Mendengar ini, Pak Tua Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang tua ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi, Tiba-tiba, Hai Tua mengganti topik pembicaraan dan menatap Kin Feiyang dan orang gila itu. Dia terkekeh dan berkata, Jika kalian dapat mengalahkan Jiang Feitian, aku dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan Kaisar Pedang kepadamu. Orang gila itu terkejut dan langsung berteriak, Kamu serius? Ya. Si tua Hai mengangguk, tetapi secerca ejekan tampak di kedalaman mata tuanya. Kin Feiyang, si gila kecil, jangan tertipu olehnya. Dia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya, dia tidak mengatakan bahwa dia pasti akan membebaskan Kaisar Pedang. Pak Tua Huo segera mengingatkan mereka. Jika mereka tidak memperhatikan hal ini, bahkan jika olah darah tidak melepaskan Kaisar Pedang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bajingan Tua, apakah kau mempermainkan kami? Ketika orang gila itu mendengar ini, dia langsung menatap Hai Tua dengan penuh permusuhan. Ya, aku sedang mempermainkanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Haha. Si tua Hai mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia tidak menyembunyikan ejekannya. Kin Feiyang dan orang gila itu mengepalkan tangan mereka. Wajah mereka sangat muram. Melihat pemandangan ini, Kaisar Pedang akhirnya mengerti bahwa mereka menggunakannya untuk mengancam Kin Feiyang dan orang gila itu. Meskipun dia dipenjara di Aula Darah, dia tidak tahu apapun tentang alam awan langit dan situasi terkini Kin Feiyang dan yang lainnya. Bahkan sekarang, dia masih bingung dengan semua yang ada di depannya. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Hai Tua menggunakannya untuk mengancam Kin Feiyang dan orang gila itu. Feiyang, Si gila kecil, meskipun aku tidak tahu situasinya, jika kau berkompromi dengan mereka demi aku, bukan saja aku tidak akan berterima kasih padamu, aku akan membencimu dan membenci diriku sendiri lebih dalam lagi. Suara Kaisar Pedang terdengar tegas saat ia menyatakan tekadnya. Mata Kin Feiyang dan orang gila itu bergetar. Bahkan sekarang, Kaisar Pedang masih memikirkan mereka dan tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Bukankah ini akan membuat mereka semakin menyalahkan diri mereka sendiri? Saya tahu kalian berdua adalah orang yang setia, tapi tolong pertimbangkan perasaan kami. Orang bisa saja tidak punya kemampuan, tapi mereka tidak bisa tidak punya harga diri. Sebagai seorang pria setinggi tujuh kaki, bagaimana saya bisa berpuas diri? Kaisar Pedang mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Meskipun dia dalam kondisi menyedihkan, dia memiliki aura mendominasi yang membuat orang-orang tunduk padanya. Kin Feiyang dan orang gila itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum. Kaisar Pedang yang dikenalnya telah kembali. Tak kenal menyerah dan tak kenal menyerah. Sebagai seorang pria setinggi tujuh kaki, bagaimana saya bisa berpuas diri? Haha! Tawa Haitua tiba-tiba terdengar, diikuti oleh tekanan mengerikan yang menyelimuti Kaisar Pedang. Kemudian, dia berkata dengan senyum menghina, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak takut mati. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kin Feiyang dan orang gila itu berteriak dengan marah. Penatua Hait tidak menghiraukannya dan berteriak, Jiang Feiyan, potong dia sepotong demi sepotong. Apa? Kulit dia hidup-hidup. Kin Feiyang dan tubuh orang gila itu gemetar dan wajah mereka memucat. Orang-orang dari berbagai kekuatan juga menatap Old High dengan kaget. Hanya memikirkan dikuliti hidup-hidup saja sudah cukup membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Blood Hall sungguh tidak bermoral demi mencapai tujuan mereka. Jiang Feiyan juga tercengang. Kemudian, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Dia melirik Kin Feiyang dan pria lainnya, dan mengeluarkan belati. Belati itu panjangnya sekitar satu kaki. Warnanya hitam pekat dan memancarkan cahaya sedingin es. Kau membunuh saudaraku. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan keluargamu. Dia menatap Kin Feiyang dan orang gila itu dengan senyum ganas. Kemudian, dia bergegas ke Kaisar Pedang, mengangkat belati di tangannya, dan memotong sepotong daging dari lengan Kaisar Pedang. Sialan, sialan. Kin Feiyang dan orang gila itu sangat marah saat mereka bergegas menuju pulau Balai Darah. Huff. Melihat ini, mata Haitua berkilat penuh niat membunuh. Aura mengerikan muncul dan melesat ke arah Kin Feiyang dan orang gila itu. Oh tidak. Ekspresi tetua Huo berubah. Ia melangkah maju dan mendarat di depan Kin Feiyang dan orang gila itu. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan auranya meraung dan bertabrakan dengan aura tetua Hai. Kemudian, dia menghentikan Kin Feiyang dan orang gila itu. Dia menatap Haitua dan berteriak, apakah kalian masih punya rasa kemanusiaan? Hal-hal sudah sampai pada titik ini. Apakah kamu masih perlu mengatakan kata-kata yang kedengarannya muluk seperti itu? Pak Tua Hai menatap mereka bertiga dengan ekspresi mengejek. Meskipun dia tidak bisa membunuh Kin Feiyang dan si gila, dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika melihat ekspresi putus asa dan tak berdaya mereka. 3235 Sekarang aku mengerti. Kau berencana untuk bersikap tidak tahu malu. Penatua Huo mencibir. Penatua Hai mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Apa hubungannya ini denganmu? Apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kin Feiyang dan Mat Man Mo adalah murid istana iblisku. Sudah sewajarnya aku membantu mereka. Apa ada masalah dengan itu? Kata Tetua Huo dengan marah. Baiklah, lakukanlah sesukamu. Tetapi katakan padaku, apa yang dapat kamu lakukan sekarang? Tetua Hai tertawa. Dia tidak hanya membuat Kin Feiyang dan si gila mo ragu-ragu, tetapi dia juga membuat bajingan tua ini sekakmat. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Wajah Penatua Huo muram. Jika dia tidak peduli dengan nyawa Jian Huang, dia pasti akan bertindak. Namun sekarang, Jian Huang ada di hadapan Tetua Hai. Jika dia bergerak, Tetua Hai dapat membunuh Jian Huang pada saat yang sama. Feiyang, si gila kecil, jangan khawatirkan aku. Kau tahu bahwa kematian tidak menakutkan bagiku. Yang saya takutkan adalah melibatkan orang-orang di sekitar saya. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Jian Huang berkata tanpa rasa takut akan kematian di wajahnya. Bagaimana mungkin kami tidak peduli padamu? Kin Feiyang dan si gila mo bergumam. Salah satu tujuan mereka datang ke alam awan langit adalah untuk menyelamatkan mereka berempat. Jika Jian Huang benar-benar mati di depan mereka, mereka tidak hanya akan merasa bersalah selama sisa hidup mereka, mereka juga akan sangat malu untuk melihat Kin Ba Tian dan Lu Zheng Yang. Kematian tidak menakutkan. Jiang Feiyan mencibir. Dia mengangkat pedangnya dan memotong beberapa potong daging lagi dari lengan Jian Huang. Namun, ekspresi Jian Huang tidak berubah. Tubuhnya yang penuh bekas luka masih berdiri tegak. Anak muda, meskipun bakatmu lebih baik dariku, kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang telah kualami dalam hidupku. Menurutku, kematian sama sekali tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah mati tanpa martabat. Mendengar perkataan Jian Huang, Jiang Feiyan tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Dia teringat akan kematian Jiang Feiyu. Saat itu, dia juga mengatakan hal yang sama kepada Jiang Feiyu. Tapi bagaimana dengan Jiang Feiyu? Dia berlutut di depan orang gila yang tidak bermartabat. Oleh karena itu, menurutnya, kata-kata Jian Huang adalah ejekan terselubung terhadap dirinya. Anda menginginkan martabat? Haha. Itu hanya angan-angan belaka. Jiang Feiyan mencibir, dan belati di tangannya langsung menuju ke pergelangan kaki Jian Huang, memotong urat kaki Jian Huang. Kalau saja dia kehilangan kultifasinya, sekalipun uratnya putus, Kaisar Pedang masih dapat mengandalkan jiwanya untuk berdiri di kehampaan atau di tanah. Hal ini dikarenakan kekuatan roh mampu menopang tubuhnya. Namun, pada saat ini, jiwa ilahinya juga disegel oleh gelang yang terbuat dari batu ajaib penyegel jiwa. Dia sekarang setara dengan orang biasa. Karena otot paha belakangnya putus, kakinya menjadi lemas dan dia terjatuh berlutut. Kau ingin mempermalukanku di depan umum? Bermimpilah. Kaisar Pedang meraung histeris. Lututnya yang tertekuk terhenti karena tekadnya yang kuat. Berlutut. Jiang Feiyan juga meraung. Kenyataan bahwa ia masih dapat berdiri dan tidak berlutut membuat kemarahan dalam hatinya makin bertambah kuat. Dengan tebasan lain, dia memotong kedua kaki Kaisar Pedang. Kaisar Pedang jatuh ke tanah, darah mengucur dari luka-lukanya. Bukankah kamu masih tergeletak di tanah sekarang? Jiang Feiyan tersenyum sinis. Tetesan darah menetes dari ujung belati di tangannya. Saat ini, dia tampak sangat ganas. Kau bisa membuat tubuhku tunduk, tetapi kau tidak akan pernah bisa membuat jiwaku tunduk. Karena itu, kau tetap pecundang. Jiang Huang mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Jiang Feiyan dengan bangga. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Jiang Feiyan benar-benar marah. Dengan ekspresi ganas, dia menerkam ke depan dan dengan gila-gilaan menebas tubuh Jiang Huang dengan belatinya. Namun, dari awal hingga akhir, Jiang Huang memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Meskipun tubuhnya disiksa dengan gila-gilaan, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Bahkan para petinggi berbagai kekuatan pun tak kuasa menahan diri untuk mengagumi temperamen dan kegigihan seseorang. Benar saja, Qin Feiyang dan si gila Mo semuanya adalah orang-orang luar biasa. Meskipun kekuatan mereka tidak begitu besar, keberanian mereka dalam menghadapi kematian dan pembelaan mereka terhadap martabat mereka sungguh mengagumkan. Cukup, cukup. Ayah ini akan bertarung denganmu. Kita tidak hanya akan menentukan pemenangnya, tetapi juga akan menentukan hidup dan mati. Orang gila itu meraung. Rambut hitamnya langsung diwarnai merah karena darah dan tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Si gila kecil, apakah kau benar-benar ingin aku mati dengan penyesalan abadi? Jiang Huang meraung. Kami mengerti kamu, tetapi kamu juga mengerti kami. Baik aku maupun Kintua, kami tidak akan meninggalkan teman-teman kami dan hidup sendiri. Kita belum sampai di ujung jalan. Kita semua harus bekerja lebih keras. Kata orang gila. Jiang Huang terdiam. Itu benar. Bukankah kedua bocah nakal itu memang seperti itu? Mereka kejam dan berdarah dingin terhadap musuh-musuhnya, tetapi mereka lebih baik kepada orang-orang di sekitar mereka ketimbang kepada diri mereka sendiri. Justru karena karakternya inilah, banyak sekali orang yang mengikuti mereka dengan sepenuh hati. Tidak akan pernah ada pengkhianatan pada mereka. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya menatap Tetua Hai dan berkata dengan suara rendah, kita bisa melawan Jiang Fei Tian, tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu akan melepaskan Kaisar Pedang jika salah satu dari kita menang. Bagaimana jika saya tidak setuju? Si Tuah Hai mencibir. Jika saya tidak setuju. Qin Fei Yang bergumam dan tiba-tiba meraung, kalau begitu hari ini, kita akan bertarung sampai mati di sini. Ledakan. Domain pembantaian segera terbuka dan pedang panjang berwarna merah darah memancarkan ketajaman yang menghancurkan dunia. Qin Fei Yang mengarahkan pedangnya ke arah orang-orang balai darah dan berkata sambil tersenyum sinis, jika kalian tidak setuju, aku jamin bahwa tidak seorang pun murid inti balai darah kalian, termasuk kalian dan kepala diakon, akan meninggalkan lautan awan surgawi hidup-hidup hari ini. Mendengar ini, semua orang yang hadir sangat terguncang. Bahkan Old Hai dan Grandaken pun tak dapat menahan rasa takutnya. Blood Hall adalah penguasa benua barat. Adapun Old Hai dan Grandaken, mereka merupakan tokoh nomor dua dan nomor tiga di Blood Hall. Namun, meski begitu, Qin Fei Yang masih berani mengatakan kata-kata itu. Keberaniannya, sifatnya yang mendominasi membuat bahkan mereka, orang-orang penting, merasa malu dengan inferioritas mereka. Yang paling penting, tidak ada seorang pun yang meragukan kata-kata Qin Fei Yang. Mata Haitua tampak suram saat dia menahan rasa takut di hatinya dan mengangguk. Baiklah, aku setuju. Tapi sebelumnya, kamu tidak bisa membuka jiwa pertempuran, domain pembantaian, atau tiga ribu inkarnasi. Jiwa pertempuran. Maksudnya itu apa? Kau benar-benar mengatakan bahwa kau tidak bisa membuka jiwa pertempuranmu. Jangan bilang kalau jurus jiwa pertarungan mereka adalah jurus terkuat mereka. Orang-orang dari berbagai angkatan semuanya terkejut. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila saling memandang dan mengangguk tanpa ragu. Baiklah, tetapi selama periode ini, Kaisar Pedang tidak bisa tetap berada di tanganmu karena kami tidak mempercayaimu. Lalu apa yang kamu inginkan? Si tuahai mencibir. Berikan pedang Kaisar pada paman kelinci. Di sini, aku percaya. Qin Fei Yang melirik sekelilingnya dan akhirnya menatap kelinci kecil itu. Si tuahai melirik kelinci kecil itu dan sedikit mengernyit. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa kelinci kecil itu memiliki hubungan dekat dengan Qin Fei Yang dan ilmuwan gila. Bagaimana jika ia langsung menyerahkan pedang itu kepada Qin Fei Yang dan ilmuwan gila? Apa? Kamu tidak percaya dengan karakter paman kelinci. Kelinci kecil itu melihat ekspresi haitua dan sedikit ketidaksenangan tampak di wajahnya. Mata haitua berkedip. Baiklah, kami juga di sini. Kami berjanji untuk bersikap adil dan jujur. Kata orang besar dari kuil surgawi. Ya, karakter paman kelinci memang dapat dipercaya. Kalau kamu terus bersikap seperti ini dan membuat paman kelinci marah, akibatnya akan lebih serius dari sekarang. Tokoh besar dari kuil surgawi memberi peringatan. Si tuahai menghela napas panjang dan melambaikan tangan tuannya. Kaisar pedang yang berlumuran darah itu langsung terbang ke pulau awan langit. Qin Fei yang juga melambaikan tangannya dan pil kehidupan ilahi dengan tujuh inti kiberbentuk naga terbang ke pulau awan langit. Paman kelinci, aku harus merepotkanmu. Kelinci kecil itu menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan melambaikan kakinya. Kaisar pedang perlahan mendarat di tanah di depannya dan kemudian pil kehidupan ilahi jatuh ke mulutnya. Luka-lukanya segera sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu benar-benar pil dengan tujuh inti kiberbentuk naga. Rumor itu benar. Seseorang bergumam. Qin Fei yang, si gila kecil, sekarang kau bisa bertarung tanpa perlu khawatir. Namun, kau harus berhati-hati. Karena si tuahai berani bertaruh pada Jiang Fei Tian, kekuatan orang ini pasti tidak sederhana. Penatua Huo diam-diam memperingatkan. Oke. Keduanya mengangguk. Qin Fei yang melirik Jiang Fei Tian dan kemudian ke ilmuwan gila. Kakak senior, biarkan aku yang melakukannya. Bukankah kau sedang mencari kematian? Ilmuwan gila melotot padanya. Domain pembantaian, tiga ribu klon, dan jiwa pertempuran semuanya dibatasi. Dengan kultifasi Qin Fei yang saat ini, dia bukan tandingan Jiang Fei Tian. Saya. Qin Fei yang ingin memberitahu ilmuwan gila kebenaran bahwa ia telah memahami hukum kausalitas kelima yang mendalam. Namun, sebelum dia sempat mengatakannya, ilmuwan gila melemparkan pedang ilahi Phoenix putih dan cincin ruang angkasa kepada Qin Fei Yang dan berkata, aku akan pergi dulu. Percayalah, ini mungkin kesempatan bagiku. Jika aku tidak bisa mengatasinya, kau bisa pergi dulu. Peluang. Qin Fei Yang tertegun. Ia menatap pedang ilahi Phoenix putih di tangannya dan mengerutkan kening. Karena kau yang pergi duluan, mengapa kau memberiku artefak ilahi ini? Aku tidak membutuhkannya. Tentu saja aku akan memberikannya kepadamu. Ilmuwan gila itu cemberut. Qin Fei Yang sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Tidak perlu berdebat. Kalian berdua pergilah bersama. Jiang Fei Tian tiba-tiba menatap keduanya dengan jijik dan mencibir. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu menatap ilmuwan gila dengan curiga. Apa maksudnya? Kamu akan mengerti nanti. Ilmuwan gila melangkah maju dan mendarat di langit di atas laut. Ia menoleh ke arah Jiang Fei Tian dan tertawa. Ayo. Haha. Seorang dominator setengah langkah benar-benar ingin bertarung satu lawan satu denganku. Kau bahkan tidak membawa artefak ilahi kelas tertinggi. Aku mengagumi keberanianmu. Jiang Fei Tian menatap ke langit dan tertawa. Kemudian, dia melompat dan mendarat di depan ilmuwan gila. Kamu tidak memiliki artefak ilahi kelas tertinggi sekarang. Tentu saja, aku tidak akan menggunakan artefak ilahi kelas tertinggi. Kalau tidak, orang-orang akan mengatakan aku menindasmu. Ilmuwan gila menyeringai. Menindasku. Siapa yang menindas siapa? Lebih baik kamu bangun. Jiang Fei Tian meraung dan melepaskan auranya. Begitu aura dominator panggung kecil muncul, ruang di sekitarnya mulai runtuh dan hancur. Di bawah aura ini, ilmuwan gila bergoyang seperti daun yang tertiup angin. Sulit baginya untuk berdiri tegak. 3236. Qin Fei Yang, kamu seharusnya tidak membiarkan dia pergi sendirian. Tetua Huo membawa Qin Fei Yang kembali ke pulau dan menatap si gila dari jauh. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Itu pilihannya sendiri. Aku percaya padanya. Qin Fei Yang tersenyum. Namun, kesenjangan di antara keduanya terlalu besar. Penatua Huo mengerutkan kening. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Kalau itu hanya perdebatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, orang harus tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika dia kalah, dia akan kehilangan nyawanya. Belum lagi si gila sudah menjadi murid istana iblis. Kalaupun bukan, tetap saja akan sangat disayangkan. Beri dia rasa percaya diri. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia berkata demikian, sebenarnya dia lebih khawatir daripada orang lain. Ledakan. Di medan perang, aura Jiang Fei Tian tiba-tiba berubah menjadi naga tak terlihat yang menyerang Mat Man. Bisa. Bahkan sebelum dia sempat bergerak, Mat Man sudah terpental oleh aura yang menderu, darah pun muncrat keluar. Haha. Ini kemampuanmu. Aku benar-benar merasa kematian saudaraku tidak sepadan. Dia benar-benar mati di tangan sampah sepertimu. Jiang Fei Tian sangat marah hingga tertawa. Aura keilahiannya melonjak keluar dan menyelimuti si gila. Aura seorang dominator tingkat kecil dapat memenjarakan seorang dominator setengah langkah. Jika itu orang lain, aura Jiang Fei Tian sudah cukup untuk membunuh mereka. Tapi bagaimana Mat Man bisa sama? Tentu saja tidak. Dia telah membuka semua pintu potensi di bawah alam dominator. Mungkin bahkan seorang dominator puncak akan merasa sulit untuk memenjarakannya dengan aura mereka. Namun, orang gila itu berdiri tak bergerak dalam kehampaan, seolah-olah dia benar-benar terpenjara oleh aura. Fei Yu, saudara ini akan membalas dendam untukmu. Dia akan segera turun untuk menemanimu. Begitu dia meninggal, saudara ini akan membunuh Qin Fei Yang dan membiarkan mereka semua mati bersamamu. Gumam Jiang Fei Tian Jiang Fei Tian bergumam. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia meraung, mati saja, dasar bajingan. Sudah berakhir begitu saja. Semua orang melihat kejadian ini dengan heran. Ini terlalu cepat. Namun, tepat saat Jiang Fei Tian tiba di hadapan si gila dan melayangkan pukulan ke kepalanya, si gila tiba-tiba menyeringai dan memiringkan tubuhnya sedikit untuk menghindari pukulan Jiang Fei Tian. Kemudian, dia mengangkat lengannya dan meninju perut bagian bawah Jiang Fei Tian. Di tinjunya, hukum petir meraung dan memancarkan aura mengerikan. Apa? Jiang Fei Tian terkejut. Dia tidak dipenjara. Tidak bagus. Saya tertipu. Jiang Fei Tian, hati-hati. Meskipun dia hanya setengah langkah penguasa, dia memiliki dukungan kekuatan hukum. Jika tinjunya mengenai perut bagian bawahmu, lautan qimu pasti akan hancur. Seseorang dari istana darah berteriak. Kultivasi Jiang Fei Tian lebih kuat daripada milik orang gila, tetapi selama laut qinya hancur, maka tidak akan ada gunanya, tidak peduli seberapa kuat dia. Jiang Fei Tian gemetar dan melirik tinju si gila. Dia memutar tubuhnya di udara dan tinju si gila itu melewati pinggang Jiang Fei Tian. Dari sini, dapat diketahui bahwa Jiang Fei Tian bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Jiang Fei Yu. Setidaknya, dalam hal waktu reaksi dan kesadaran bertarung, dia jauh lebih baik daripada Jiang Fei Yu. Namun, kesadaran bertarung si gila juga tidak buruk. Bahkan dapat dikatakan bahwa di generasi saat ini, selain Qin Fei Yang, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Ini karena mereka telah berjalan di tepi antara hidup dan mati. Baik dari segi pengalaman bertempur maupun kesadaran bertempur, mereka masih jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Jiang Fei Tian dan yang lainnya. Tepat saat tinjunya meleset, tinjunya yang terkepal erat tiba-tiba mengendur. Hukum petir berubah menjadi bilah tajam dan menebas kaki Jiang Fei Tian. Dengan suara keras, kaki Jiang Fei Tian patah di tempat dan darah mengucur keluar. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah Jiang Fei Tian menjadi pucat. Kau mematahkan kaki kaisar pedang, jadi aku akan mematahkan kakimu. Apa kekeberatan dengan itu? Si gila melangkah mundur dan menatap wajah Jiang Fei Tian yang terluka sambil tersenyum dingin. Orang gila kecil. Kaisar pedang sudah pulih sepenuhnya. Melihat orang gila di medan perang, arus hangat mengalir di hatinya. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Ia tidak menyangka kekuatan si gila kecil bisa menjadi begitu kuat. Melihat Jiang Fei Tian. Meski ia telah kehilangan kedua kakinya, namun kultifasinya masih ada, sehingga tidak terlalu berpengaruh padanya. Saat ini, dia melayang di udara. Kebanggaan di wajahnya telah menghilang dan digantikan dengan ekspresi muram. Meskipun tidak banyak pengaruhnya, penghinaan ini sungguh tak tertahankan. Seorang penguasa panggung kecil yang bermartabat tidak hanya ditipu di babak pertama, tetapi kakinya juga telah dipotong. Itu terlalu memalukan. Ekspresi wajah Penatu Ahai juga sangat jelek. Semua orang bisa melihat bahwa dia sangat percaya diri pada Jiang Fei Tian. Namun, kakinya telah dipotong oleh orang gila di awal. Ini hanyalah tamparan di wajahnya sendiri. Jiang Fei Tian, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, turunlah dan temani saudaramu. Penatu Ahai, yang marah karena terhina, diam-diam menyampaikan suaranya. Mata Jiang Fei Tian bergetar saat mendengar ini. Dia menatap si gila dengan ekspresi menyeramkan. Dia mengeluarkan beberapa pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, gelombang kekuatan hukum melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Inilah hukum pedang. Naga mengamuk mendalam kelima. Dia meraung, dan ribuan ki pedang berubah menjadi seekor naga besar yang membawa niat membunuh yang mengerikan saat menerkam si gila. Petir tiba-tiba. Si gila menunjuk ke langit dengan jarinya, lalu muncullah kumpulan petir. Petir menyambar seperti kilat. Setelah ledakan keras, energi petir yang menyerupai rambut itu hancur di tempat. Perbedaan dalam budidayanya terlalu besar. Sekalipun mereka berdua berada di level mendalam kelima, perbedaan dua alam kecil membuat si gila tidak mampu melawan. Naga besar yang dibentuk oleh pedang ki itu menghancurkan langit dan terus menyerang si gila. Ia seperti naga pedang sungguhan dengan mulut terbuka lebar. Ia sangat menakutkan. Kakak senior. Kinfei yang mengepalkan tangannya, jantungnya berdebar kencang di tenggorokannya. Meskipun begitu, si orang gila tetap tidak takut. Ledakan. Cahaya merah darah muncul. Seni setan darah. Namun, setelah mengaktifkan seni setan darah, si gila langsung mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan oleh Tetua Huo, seni ilahi semacam ini yang meningkatkan kultifasi tidak berguna di alam berdaulat. Namun, jika seni setan darah tidak berguna, masih ada domain setan darah. Dia melambaikan tangannya, dan domain merah darah yang besar menyelimuti Jiang Feitian. Namun, kultifasi Jiang Feitian tidak menunjukkan tanda-tanda menurun. Si orang gila tercengang. Bahkan domain setan darah pun tidak berguna. Tetua Huo berteriak, si gila kecil, semua ini tidak ada gunanya kecuali kau menyatu dengan kekuatan hukum dan mengubahnya menjadi seni ilahi yang menantang surga. Semuanya sudah hilang. Orang gila itu bergumam. Tiba-tiba dia tersenyum dan menatap Jiang Feitian, ini tidak buruk. Akhirnya aku bisa memasuki keputus asaan besar. Apa yang dia katakan? Tidak buruk. Apakah dia demam? Semua orang tercengang. Mengapa dia terlihat begitu bahagia saat menghadapi hal seperti itu? Orang ini pasti ketakutan sekali, kan? Jiang Feitian juga tercengang, namun kemudian dia mencibir, kau ingin memasuki keputus asaan besar. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mengaum. Naga raksasa yang terbentuk dari energi pedang mengeluarkan raungan dan menyerang orang gila itu dengan mulut terbuka lebar. Hukum kematian. Apa langkah terakhir dari makna yang mendalam? Si gila menutup matanya dan perlahan menutup matanya saat kekuatan hukum di sekelilingnya melonjak. Hukum petir, hukum kematian, hukum pembantaian, hukum perang, hukum cahaya, hukum kegelapan. Kekuatan enam hukum besar muncul pada saat yang sama, menenggelamkan langit. Apa? Dia benar-benar memahami hukum kegelapan. Enam jenis hukum. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam berdaulat tahap kesempurnaan. Monster macam apa ini? Melihat enam jenis hukum yang berbeda, berbagai faksi terkejut. Mereka semula mengira anak ini hanya menguasai lima jenis hukum, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia ternyata menguasai enam jenis hukum. Tidak heran dia bahkan tidak menempatkan monster seperti Jiang Feiyu di matanya. Ini karena dia jauh lebih kuat dari Jiang Feiyu. Di matanya, pamer Jiang Feiyu hanyalah tipuan badut. Kituwa, apa yang terjadi? Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Pada saat yang sama, murid-murid aliansi penggarap nakal, wakil pemimpin aliansi, para anggota Hall of Fame, dan mata tetua agung sedikit bergetar. Enam jenis hukum ini persis sama dengan milik Mo Huwi. Ini pasti suatu kebetulan. Anggota Hall of Fame menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa orang gila itu adalah Mo Huwi. Titik. Dalam sekejap mata. Setelah enam jenis hukum si gila muncul, ia mulai mengembangkan jenis hukum mendalam lainnya. Lima jenis hukum petir yang mendalam. Empat jenis mendalam dari hukum pembantaian. Tiga jenis hukum cahaya dan hukum perang yang mendalam. Dua jenis hukum kegelapan yang mendalam. Meskipun hukum kegelapan dipahami lebih awal daripada hukum cahaya, belum ada seorang pun di dunia kura-kura hitam yang memahami hukum kegelapan. Oleh karena itu, si gila harus mempelajarinya sendiri, sehingga kemajuannya lebih lambat daripada hukum cahaya. Ledakan. Saat hukum mendalam ini muncul, mereka melesat ke arah naga raksasa yang dibentuk oleh Ki Pedang. Akan tetapi, tanpa kecuali, mereka semua bagaikan ngengat yang terbang ke dalam api dan tidak akan kembali. Dentang. Tiba-tiba, sebuah tangan hitam raksasa mencabik langit dan terjulur dari kehampaan. Aura kematian langsung menyelimuti sekelilingnya. Melihat tangan hitam raksasa itu, semua orang merasa seolah-olah itu adalah tangan malaikat maut. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakan rasa takut dari lubuk hati mereka. Ini adalah jurus pertama dari hukum kematian, tangan malaikat maut. Wakil pemimpin aliansi berbicara, sebagai satu-satunya orang yang hadir yang memahami hukum kematian, tentu saja di alah yang paling berhak berbicara. Tangan malaikat maut, yang mendalam pertama. Meskipun hukum kematian adalah salah satu hukum terkuat, namun hanya hukum mendalam pertama yang dapat menghalangi hukum mendalam kelima milik Jiang Feitian. Bukankah ini agak terlalu aneh? Seseorang mengerutkan kening. Hukum yang terkuat hanya bisa tak terkalahkan dalam profan yang sama. Seberapa besar perbedaan antara profan pertama dan profan kelima milik lawan? Apa yang orang ini coba lakukan? Ledakan. Tangan malaikat maut melesat ke arah naga raksasa. Tanpa ada ketegangan, ia hancur lagi. Darah menyembur keluar dari mulut si gila. Hancurnya hukum mendalam yang terus-menerus telah menyebabkannya cedera serius. Bahkan tubuh fisiknya sudah retak. Tubuhnya berlumuran darah, membuatnya tampak seperti manusia berdarah. Namun, si gila tampaknya tidak menyadari semua ini. Matanya masih tertutup. Terlebih lagi, hukum lainnya telah menghilang. Hanya hukum kematian yang tersisa di sekitarnya. Dentang. Dengan suara keras, sebuah segel persegi besar muncul di atas kepala si gila. Segel itu juga berwarna hitam pekat dan sebesar gunung. Dikelilingi oleh api kematian. Aura kematian di kehampaan itu bahkan lebih mengerikan. 3237. Segel kematian yang kedua. Wakil pemimpin berbicara lagi. Apa yang sedang dia coba lakukan? Kedalaman pertama dan kedua tidak sebanding dengan kedalaman kelima dari hukum pedang. Bahkan kelinci kecil pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Enam hukum. Ada juga hukum yang paling kuat, hukum kematian. Si gila kecil ini sudah sekuat ini. Kaisar pedang sudah tercengang oleh pemandangan ini. Pemahamannya tentang orang gila masih berada di tanah suci dunia kuno. Dalam ingatannya, Matman tampaknya hanya menguasai hukum pembantaian dan hukum petir. Tetapi sekarang, dia sebenarnya memiliki lebih banyak hukum, dan masing-masing hukumnya telah memahami kemampuan yang mendalam. Selama bertahun-tahun dia dipenjara, berapa banyak penderitaan yang dialami si gila dan kinfeyang untuk mencapai tingkat prestasi mereka saat ini. Ledakan. Segel kematian membawa aura iblis yang mengerikan saat melesat ke arah naga raksasa yang dibentuk oleh pedangki. Sekali lagi, naga itu dihancurkan tanpa ampun. Namun, orang gila itu masih memejamkan matanya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya. Meskipun semua itu terjadi secara perlahan, dari awal sampai sekarang, itu hanya sekadar perubahan pikiran. Saat segel kematian hancur, Matman melambaikan tangannya, dan kekuatan kematian meraung ke segala arah. Sebuah wilayah besar menutupi langit. Wilayah itu seperti penghalang, dan tampaknya ada iblis yang meraung di dalamnya. Langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah itu adalah pertanda kiamat. Dunia terdalam ketiga, dunia kematian, membentuk wilayahnya sendiri, dan memanggil roh iblis. Wakil pemimpin bergumam. Ini sudah yang ketiga mendalam. Mungkinkah dia benar-benar mohu hui? Reaksi berbagai kekuatan menjadi lebih intens. Mampu memahami hukum kematian yang ketiga di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, hukum-hukum mendalam lainnya juga tidak rendah. Dia layak disebut sebagai seorang jenius yang mengerikan. Ledakan. Dunia kematian bagaikan dunia yang berdiri sendiri. Di bawah gemuruh iblis, dunia itu melesat ke arah naga raksasa yang dibentuk oleh pedangki, tetapi tetap tidak dapat melawan dan langsung hancur. Sekalipun kamu telah menguasai enam hukum dan memahami hukum kematian tingkat ketiga, lalu kenapa? Dengan ilmu pedang kelima yang mendalam, aku bisa membuatmu tidak punya kesempatan membalikkan keadaan. Jiang Feitian tertawa sinis. Dia juga iri dengan bakat matman. Namun rasa iri ini berubah menjadi kecemburuan. Jadi kenapa kalau dia seorang jenius yang mengerikan? Di hadapan kultivasi yang benar-benar luar biasa, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tetapi si gila bersikap seolah-olah dia tidak mendengarnya. Meski luka-luka di sekujur tubuhnya makin lama makin parah, bahkan hampir hancur, dia masih sama seperti sebelumnya. Bahkan ekspresinya menjadi tenang. Pada saat itu, ia seakan-akan telah memasuki kondisi tidak mempunyai keinginan atau hawa nafsu apapun dan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Dentang. Dengan suara keras, energi kematian yang tak berujung melonjak ke langit dan sesosok hantu besar muncul di langit. Sosok ilusi itu berbentuk bulat seperti roda. Begitu besarnya hingga hampir memenuhi separuh langit. Aura kematian yang mengerikan meletus dari langit dan menyelimuti daratan dalam sekejap. Segera. Sosok yang ilusif menjadi nyata. Itu memang benda bulat yang tampak seperti roda. Warnanya hitam dan abu-abu, dan ada rune padat yang berkedip-kedip di atasnya. Rune-rune ini terlihat sangat aneh, seolah-olah terbentuk dari jiwa orang yang telah meninggal, dan mereka terus-menerus berjuang dan meraung. Ini adalah roda kematian tingkat 4. Wakil pemimpin itu meraung. Di antara 6 hukum, hukum kematian telah mencapai hukum mendalam keempat. Dia tidak percaya bahwa ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Orang bilang mo. Mo hu hui. Mereka berdua bermarga mo. Mo. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Tidak mungkin. Anggota Hall of Fame itu menggelengkan kepalanya, masih tidak mau mempercayainya. Meskipun ia belum lama mengenal murid ini, ia sangat peduli padanya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia memperlakukannya seperti cucunya sendiri. Namun sekarang, dia diberitahu bahwa murid ini adalah si Gilamo. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Gemuruh. Suara ledakan keras bergema di seluruh dunia. Roda kematian bagaikan roda kereta perang kuno, yang melesat menembus langit dan kehampaan, lalu bertabrakan dengan naga besar yang terbentuk oleh energi pedang. Tapi kali ini, roda kematian tidak langsung hancur dan mampu menghalangi naga besar itu. Yang satu adalah hukum mendalam keempat, dan yang satunya lagi adalah hukum mendalam kelima, tetapi mampu menghalanginya. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan hukum terkuat ini. Namun, roda kematian tidak bertahan dalam kebuntuan lama sebelum hancur dengan keras. Pada saat ini, tubuh Matman akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping. Orang gila kecil. Sang kaisar pedang berteriak sedih. Tetua Huo dan Chuyun mengepalkan tangan mereka erat-erat. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin menyelamatkan Matman. Belum lagi mereka, bahkan para petinggi Sky Hall dan Temple of Gods pun bersemangat untuk bergerak. Meskipun Matman bukan murid mereka, bakat yang ditunjukkan Matman sudah tak tertandingi. Jika dia mati seperti ini, itu pasti akan menjadi kerugian bagi seluruh umat manusia. Sebaiknya kamu tidak melanggar aturan. Pada saat ini, kelinci kecil itu bicara, sambil menyapukan pandangannya ke pusat-pusat kekuatan besar dengan pandangan yang sangat tidak bersahabat. Haha. Jadi bagaimana jika bakatmu luar biasa? Bukankah kau akan tetap mati di tanganku pada akhirnya? Jiang Feitian tertawa, dan naga besar yang terbentuk oleh energi pedang langsung menerkam tubuh dan jiwa Matman yang hancur. Tepi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Mayat orang gila itu dimusnahkan di tempat. Itu benar. Ia berubah menjadi abu dan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Segera setelah. Itu jiwanya. Itu pun menghilang dalam sekejap. Orang gila. Kaki kaisar pedang telah direkonstruksi, dan luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Melihat pemandangan ini, dia langsung berbaring di tanah dan meraung dalam kesedihan. Wajahnya juga penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Jika bukan untuk menyelamatkannya, bagaimana Matman bisa mati? Mendesah. Para petinggi berbagai kekuatan juga menggelengkan kepala dan mendesah. Pada hari ini, mereka sebenarnya kehilangan dua orang jenius. Belum lagi Jiang Fei Yu, meskipun bakatnya bagus, temperamennya terlalu buruk, dan akan sulit baginya untuk menjadi orang hebat. Namun, si Gilamo ini, tidak hanya bakatnya yang luar biasa, temperamennya, kesadarannya dalam bertempur, dan keberaniannya juga tak tertandingi. Selama dia sedikit dilatih, dia pasti akan menjadi penguasa di masa depan. Sayang sekali. Sudah kubilang, kita tidak bisa membiarkan dia pergi sendirian. Ekspresi Tetua Huo juga sangat muram. Saat itu, dia seharusnya menghentikan si Gila dengan paksa. Meskipun ini akan membuat si Gila marah, setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya. Adapun orang-orang di balai darah, tentu saja mereka tersenyum sangat cerah. Terutama Penatua Hai. Wajah tuanya tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Kakak senior. Seluruh tubuh Qin Fei yang juga layu. Dia tidak mau mempercayainya, tetapi kenyataan di depannya membuatnya tidak punya pilihan selain menerimanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kakak seniornya yang Gila akan tewas dalam pertempuran suatu hari nanti. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang tampaknya teringat sesuatu dan menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Di tangan kirinya memegang pedang ilahi Phoenix Putih, dan di tangan kanannya memegang cincin interspasial orang Gila. Cincin interspasial. Baru pada saat inilah dia menyadari poin penting ini. Jika Matman benar-benar bertekad untuk mati, maka dia tidak perlu melepas cincin interspatialnya. Mungkinkah itu? Qin Fei yang sekali lagi menatap kekosongan yang dibanjiri oleh hukum pedang, matanya berbinar. Dia dan Matman telah melepas cincin interspatial mereka berkali-kali. Dan setiap kali, itu karena mereka harus memahami kekuatan hukum dalam situasi putus asa. Mungkinkah si Gila juga ingin menggunakan Jiang Fei Tian untuk memahami ilmu kematian tingkat kelima. Itu benar. Pasti begitu. Orang Gila telah berkata di awal bahwa dia akhirnya bisa memasuki situasi putus asa. Mula-mula dia tidak mengerti kalimat ini, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, seolah-olah dia tercerahkan, dan dia tiba-tiba mengerti. Dia mengerti. Dia sepenuhnya mengerti. Inilah alasannya mengapa orang Gila memberinya pedang ilahi Phoenix Putih. Orang Gila ingin menyerahkan segala cara dan membiarkan dirinya masuk ke dalam situasi putus asa, sehingga ia dapat menemukan terobosan dalam keputus asaan. Namun, meski begitu, bisakah Matman melakukannya? Bagaimanapun, ini bukanlah hukum guntur, tetapi hukum kematian, salah satu hukum yang terkuat. Pada saat ini, kematian. Mungkinkah Matman ingin secara pribadi merasakan proses kematian? Ya ampun, isi perutnya benar-benar menantang surga. Apakah dia tidak takut mati? Haha. Dia hanyalah karakter kecil seperti semut, yang tidak mampu menahan satu pukulan pun. Jiang Feiyu mengangkat kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, dia menatap Kin Feiyang dengan mata penuh penghinaan dan kebencian, dan berkata dengan senyum sinis, kakakmu sudah mati, sekarang giliranmu, datanglah dan terima kematianmu. Semua orang memandang Kin Feiyang. Feiyang, jangan pergi. Kaisar pedang meraung kesakitan. Orang gila itu sudah mati, dan dia tidak ingin Kin Feiyang mati untuk menyelamatkannya. Kin Feiyang, kamu harus berpikir hati-hati. Penatua Huo dan Cuyun buru-buru memberi nasihat. Kin Feiyang, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa selama kamu atau si gilamu mengalahkan Jiang Feiyan, aku akan membebaskan Kaisar pedang. Jika kamu tidak maju sekarang, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pada saat ini, Hai Tua juga menatap Kin Feiyang dan tersenyum dingin. Diam. Penatua Huo langsung melotot ke arah Penatua Hai. Tetua Hai terkeke, lalu terdiam dan menatap Kin Feiyang dengan nada mengejek. Namun, Kin Feiyang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Pandangannya tertuju pada kekosongan yang ditutupi oleh hukum pedang. Kakak senior, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Kedua tangannya terkepal erat. Ia sedikit gugup, tetapi juga sedikit berharap. Hem. Melihat reaksi Kin Feiyang, Jiang Feiyan juga menatap kehampaan dan bertanya dengan ekspresi aneh, jangan bilang kau masih berharap dia tidak mati. Haha. Jika dia masih belum mati, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu duduk di atasnya. Tiaolah darah tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Kin Feiyang dengan mata penuh ejekan. Namun, Kin Feiyang terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Berhentilah bermimpi. Bagi seorang penguasa setengah langkah untuk dapat bertahan hidup di hadapan seorang penguasa tingkat rendah sepertiku dan seseorang dengan tingkat mendalam kelima, pada saat itu, itu akan menjadi sangat tidak masuk akal. Lagipula, bisakah kau merasakan auranya sekarang? Jangan buang waktu. Cepatlah dan terima kematianmu. Aku akan mengirimu ke bawah untuk bersatu kembali dengannya. Jiang Feiyang meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Matanya penuh dengan ejekan. Dia bahkan bisa langsung membunuh si gila, yang telah menguasai hukum kematian, apalagi Kin Feiyang. Mo Yuan. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar entah dari mana. Kin Feiyang khawatir akan keselamatan si gila. Ketika mendengar suara ini, dia segera melihat ke arah suara itu. Ketika dia melihat, hatinya bergetar. Orang yang berbicara adalah wakil pemimpin. 3238. Itu benar-benar kamu. Wajah wakil ketua aliansi menjadi gelap. Dia merasa sulit untuk menerima bahwa si gila adalah Mo Hui. Oleh karena itu, dia ingin memastikannya. Bagaimana dia bisa memastikannya? Oleh karena itu, dia memikirkan Kin Feiyang. Jika lunatic benar-benar Mo Hui, maka Kin Feiyang ini kemungkinan besar adalah Mo Yuan Yuan. Memang. Ketika mendengar nama Mo Yuan Yuan, reaksi naluriya Kin Feiyang mengonfirmasi semuanya. Ketika para Hall of Fame melihat reaksi Kin Feiyang, mereka patah hati. Mereka berteriak, katakan sendiri, apakah kamu Mo Yuan Yuan? Apakah Mo Hui gila atau bukan? Sang tetua agung dan para pengikut aliansi kultifator jahat juga menatap Kin Feiyang. Kamu Yuan Yuan. Kamu Wu Hui. Murid inti dari Aula Iblis tercengang. Mereka juga menatap Kin Feiyang dengan curiga. Mo Yuan Yuan adalah nama yang terkenal di benua timur. Oleh karena itu, mereka semua tahu tentangnya. Namun, hanya Penatua Huo, Chuyun, Zhao Xiaojin, Naga Api, Naga Hitam, dan Api Luan yang tahu bahwa Mo Yuan Yuan adalah Kin Feiyang. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Mo Yuan Yuan adalah Kin Feiyang, para murid inti Aula Iblis tercengang. Adapun orang-orang di Aula Surgawi dan Aula Dewa, mereka bingung. Mengapa ada Mo Yuan Yuan yang lain? Meskipun Kin Feiyang telah melakukan banyak hal mengejutkan dengan identitas Mo Yuan Yuan, dibandingkan dengan pertempuran senjata berdaulat, hal itu tidak layak disebutkan. Oleh karena itu, hal itu tidak menarik perhatian kedua faksi. Wakil Ketua Aliansi memandang orang-orang dari berbagai golongan. Jejak kesedihan muncul di matanya. Dia menghela nafas dan berkata, Aliansi Penggarap Nakal kita juga telah menghasilkan dua murid yang mengerikan dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang segera menatap Wakil Ketua Aliansi. Kedua murid ini bernama Mo Yuan Yuan dan Mo Wu Hui. Mereka adalah saudara. Dan Mo Wu Hui ini telah menguasai hukum kematian, hukum petir, hukum pembantaian, hukum perang, hukum cahaya, dan hukum kegelapan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bukankah ini sama persis dengan kekuatan hukum milik Mo Si Gila? Bagaimana dengan Mo Yuan Yuan? Seseorang bertanya. Bakat Mo Yuan ini bahkan lebih luar biasa. Sebelum dia menjadi penguasa setengah langkah, dia telah menguasai tujuh jenis energi hukum. Wakil Ketua Aliansi berteriak dengan getir. Apa? Dia sudah menguasai tujuh jenis hukum sebelum menjadi penguasa setengah langkah. Semua orang yang hadir, tanpa kecuali, memperlihatkan ekspresi keheranan. Ini lebih dari sekadar mengerikan. Dia hanyalah monster, seorang cabul. Selain itu, di antara tujuh hukum yang dia pahami, ada satu yang paling kuat, yaitu hukum karma. Yang paling mengejutkan dari semuanya, bahkan sebelum dia melangkah ke alam penguasa setengah langkah, dia telah memahami niat keempat dari hukum karma. Kata Wakil Pemimpin. Memang, ketika Qin Fei yang telah memahami kedalaman keempat di kota Klotsea, dia bahkan belum melangkah ke alam berdaulat setengah langkah. Ya ampun. Ini sungguh menantang surga. Di mana mereka? Mari kita lihat. Para pengikut Aula Surgawi dan Aula Dewa berteriak. Salah satu dari mereka adalah muridku, sementara yang lain adalah murid Hall of Farmers. Kami memperlakukan mereka seperti cucu kami sendiri. Selain itu, kami juga memiliki harapan besar terhadap mereka. Kami bahkan menutup semua informasi yang terkait dengan mereka. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka sebenarnya adalah si Gilamo dan Qin Fei Yang. Wakil pemimpin itu tiba-tiba berbalik menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi amarah. Apa? Keduanya adalah Qin Fei Yang dan si Gilamo. Kalau begitu, bukankah Qin Fei Yang adalah Moyuan yang menguasai tujuh jenis energi hukum? Para pemimpin Aula Surgawi dan Aula Dewa menatap Qin Fei Yang, mata mereka berkedip-kedip. Monster macam apa ini? Penatua Hai dan Diakon Agung Aula Darah juga terkejut. Meskipun wakil pemimpin telah berkolusi dengan Balai Darah, dia belum mengungkapkan masalah Moyuan dan Mo Uhui kepada Balai Darah, jadi dia baru mengetahuinya sekarang. Para Hall of Famers sama sekali tidak menghiraukan bayangannya dan berteriak, Qin Fei Yang, jawab aku, benarkah kamu ini atau bukan? Kitu wa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Itu jelas. Lihat lagi, mereka sekarang berpartisipasi dalam pertukaran sebagai murid inti dari Aula Iblis. Bukankah ini berarti mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Aula Iblis? Wakil pemimpin itu berkata dengan marah. Aku tidak percaya itu. Anggota Hall of Fam menggelengkan kepalanya. Pukulan ini terlalu besar baginya. Namun, Qin Fei Yang tidak berminat untuk mempedulikan masalah ini. Dia mengangkat kepalanya dan terus melihat kekosongan yang ditutupi oleh hukum pedang. Ternyata bakatmu juga sangat mengerikan. Namun, kultifasimu biasa saja. Membunuhmu semudah membunuh anjing. Haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa dua monster yang tak tertandingi akan mati di tanganku hari ini. Fei Yu, dengan mereka dikubur bersamamu, kau tidak mati sia-sia. Jiang Fei Tian menatap Qin Fei Yang dan tertawa. Karena kultifasi Qin Fei Yang hanya pada tingkat setengah langkah dominator. Kultifasi level dominator setengah langkah tidak berbeda dengan semud di depannya. Qin Fei Yang, kemarilah, jangan melawan. Biarkan aku dengan senang hati mengirimmu ke neraka. Jiang Fei Tian tertawa. Ketika dia berpikir untuk membunuh dua monster yang tak tertandingi, kegembiraan di hatinya tak terkendali. Dan dia, Jiang Fei Tian, dapat mengandalkan pertempuran ini untuk menjadi terkenal di seluruh alam awan langit. Jadi begitulah adanya. Kematian bukanlah akhir dan juga bukan akhir. Kematian hanyalah cara lain untuk bereinkarnasi. Kematian juga merupakan awal dari kehidupan baru. Petik dua petik dua. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba melayang di kehampaan. Namun, tidak seorang pun dapat mendengar suara ini, bahkan Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, pemilik suara ini adalah orang gila yang sudah meninggal. Kematian, neraka, reinkarnasi. Saya mengerti, ini adalah hukum kematian tingkat kelima, gerbang neraka. Suara orang gila itu terdengar lagi, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Namun, pada saat berikutnya, hukum kematian yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari kehampaan yang diselimuti oleh hukum pedang. Qin Fei Yang adalah orang pertama yang menyadari hukum kematian, dan semangatnya segera terangkat. Dia tidak mati. Kesuksesan. Orang ini benar-benar tidak tega meninggalkan semua orang mati. Hmm. Segera setelah. Yang lainnya juga menyadari munculnya hukum kematian secara tiba-tiba dan mendongat dengan terkejut. Hukum kematian benar-benar muncul. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang gila itu tidak mati? Dentang. Detik berikutnya, puncak langit meledak dengan ledakan yang mengguncang bumi. Pada saat yang sama, hukum kematian melonjak ke langit seperti air terjun. Dalam sekejap, langit yang terlihat diselimuti oleh hukum kematian. Ini. Wakil pemimpin itu mendongak, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa ini? Semua orang menatapnya dengan heran. Namun, wakil pemimpin itu menutup telinga terhadap mereka. Dia menatap hukum kematian yang melonjak di langit dan mengepalkan tangannya lebih erat. Dentang. Suara keras itu terdengar lagi, seolah-olah gerbang neraka sedang terbuka. Aura kematian bahkan lebih mengerikan. Dunia ini tampaknya telah berubah menjadi neraka. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiba-tiba, dalam hukum kematian, garis besar yang samar muncul. Perlahan-lahan, garis besarnya menjadi semakin jelas. Akhirnya, pintu batu berwarna merah darah muncul di depan mata semua orang. Pintu batu itu memiliki dua daun pintu, dan tingginya ribuan kaki. Seolah-olah diwarnai dengan darah dan memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Namun, pintu batu itu tertutup rapat, dan rasanya seperti neraka berada di balik pintu itu. Terlebih lagi, pada kedua pintunya, terukir dua tengkorak yang menyeramkan, bagaikan dua setan yang mengaum, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Apa-apaan ini? Seseorang meraum. Aura kematian itu terlalu mengejutkan. Ini adalah gerbang neraka, hukum kematian kelima yang terdalam. Wakil pemimpin itu berbicara kata demi kata, matanya dipenuhi penyesalan dan kemarahan. Sebab dialah yang mengajarkan hukum kematian kepada orang gila. Bahkan, dialah yang menuntun orang gila untuk menemukan hakikat hukum kematian di ambang kematian. Namun, dia tidak pernah menyangka orang gila itu adalah mau hui. Dia secara pribadi telah memelihara musuh, dan yang paling penting adalah pihak lain telah berhasil. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yang kelima yang mendalam, gerbang neraka. Jadi dia bertarung denganku untuk memahami hukum kematian kelima. Setelah sekian lama, aku malah menolongnya. Jiang Feitian bergumam pada dirinya sendiri, seluruh tubuhnya tercengang. Dia mengira pihak lain sudah mati, dan hatinya merasa puas. Namun, dia tidak pernah menyangka pihak lain akan memahami hukum kematian yang kelima. Ini merupakan pukulan yang lebih besar baginya daripada wakil pemimpin dan Hall of Farmers. Dia menjadi gila. Rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Hukum pedang menyeruak keluar, dia mengaktifkan hukum kelima yang mendalam dan meledakannya ke arah gerbang neraka. Seluruh tubuhnya menggertakan giginya, tampak sangat menyeramkan. Aku benar-benar membantumu. Saya tidak bisa menerima ini. Jiang Feitian meraung. Jika kamu tidak bisa menerima ini, apa yang bisa kamu lakukan? Suara orang gila itu terdengar dan datangnya dari langit di atas. Semua orang sedikit terkejut dan segera melihat ke arah suara itu. Mereka melihat sosok berdiri di atas gerbang neraka. Kalau bukan si gila, siapa lagi? Akan tetapi, dirinya saat ini berwujud jiwa dewa. Hah! Semua orang memasang ekspresi curiga. Kapan dia berlari ke sana? Itulah hukum kematian dari sebelumnya. Sebelumnya, jiwa keilahiannya yang tersisa mengikuti hukum kematian dan pergi ke puncak langit. Wakil pemimpin itu berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitulah adanya. Semua orang mengangguk tanda mengerti. Kintua, aku selangkah lebih maju. Orang gila itu berdiri di atas gerbang neraka dan tertawa. Kintu yang tersenyum pahit. Namun, sebelum suara orang gila itu menghilang, cahaya ilahi turun dari langit dan menyatu dengan orang gila itu. Jiwa ilahi dan tubuh fisik orang gila itu langsung direkonstruksi. Apa? Kintu yang tercengang. Adapun si orang gila sendiri, dia juga tercengang. Tubuh fisiknya dan jiwa ilahinya direkonstruksi begitu saja. Itu terlalu cepat. Orang tua ini pernah mendengar bahwa setelah memahami hukum kelima yang mendalam tentang kematian dan kehidupan, surga akan memberikan berkah kepada orang yang memahaminya. Tampaknya berkat yang diterima orang gila itu adalah untuk merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Namun, berkah ini hanya bisa diberikan satu kali saja, sehingga bisa dianggap sebagai pahala kecil bagi orang yang memahaminya. Penatua Huo berbisik. 3239. Anugerah. Kinfe yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Lalu mengapa hukum karma tidak ada? Keduanya adalah hukum utama, jadi Anda tidak bisa lebih memihak salah satunya. Meskipun keduanya merupakan hukum tertinggi, keduanya memiliki makna yang berbeda. Hukum kehidupan dan kematian, yang satu adalah kehidupan, dan yang lainnya adalah kematian. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat lolos dari takdir kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, hukum kehidupan dan kematian lebih istimewa. Penatua Huo tersenyum. Bukankah hukum karma juga demikian? Siapakah di dunia ini yang dapat lolos dari nasib terjerat oleh karma? Kinfe yang mengerutkan kening. Meskipun begitu, jika kamu tidak dilahirkan di dunia ini, apakah kamu akan mendapat karma? Karena itu, sesungguhnya hidup dan mati adalah akar segala sesuatu. Penatua Huo tersenyum. Hidup dan mati adalah akar dari segala sesuatu. Kinfe yang sedikit terkejut. Ketika mendengar ini, jantungnya berdebar-debar entah kenapa. Ledakan. Pada saat ini, aura ilahi yang mengerikan meletus. Kinfe yang tersadar dan mendonga untuk melihat si gila. Dia melihat aura si gila meningkat dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, kultifasinya telah melangkah ke tahap awal alam penguasa. Haha. Si gila tertawa bangga. Dia akhirnya selangkah lebih maju dari Kinfe yang. Jangan terbawa suasana. Perjuangan kita belum berakhir. Jiang Feitian meraung. Hukum pedang tingkat kelima melesat maju dengan agresif dan melesat ke arah orang gila. Jangan khawatir. Aku tidak akan seperti adikmu. Aku bahkan tidak akan melupakan namaku. Si gila mengejek. Kemudian, dia terbang ke langit dan menghantamkan telapak tangannya ke arah gerbang neraka. Tekan. Ledakan. Gerbang neraka tiba-tiba jatuh dari langit dan bertabrakan dengan naga raksasa yang terbentuk oleh energi pedang. Aura yang merusak segera menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Pada saat yang sama, setelah terdengar bunyi, kaca, retakan mulai tampak pada gerbang neraka. Sepertinya perbedaan dalam kultifasi tidak dapat ditutupi. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Meskipun si gila telah memahami kedalaman kelima dari hukum kematian dan meningkatkan kultifasinya ke tahap awal alam berdaulat, dia masih satu tingkat lebih rendah dari Jiang Feitian. Sekalipun kedalaman kelima dari hukum kematian itu kuat, mustahil baginya untuk menghancurkan orang-orang dengan tingkat kultifasi yang sama dengannya. Ini cukup rumit. Si gila mencibir dan melambaikan tangannya. Gerbang neraka membubung ke langit dan menekan naga raksasa itu sekali lagi. Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan gerbang neraka hancur di tempat. Namun, naga besar yang dibentuk oleh pedangki juga terkoyak. Naga itu menghadapi risiko runtuh. Hukum alam yang hakiki memang berbeda. Ada perbedaan satu level kecil, dan mereka hampir bertarung imbang. Banyak di antara mereka yang memperlihatkan ekspresi iri di mata mereka. Namun, Matman tampak tidak senang. Siapakah yang menetapkan aturan bahwa hanya mereka yang levelnya sama yang bisa menjadi tak terkalahkan? Bagaimanapun, itu tetap merupakan hukum utama. Jadi mengapa ia tidak bisa melewati beberapa level? Sekalipun hanya satu tingkat lebih tinggi, itu tetap bagus. Ledakan. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, kedalaman kelima hukum petir muncul dan melesat ke arah naga raksasa itu seperti sambaran petir. Dengan suara keras, naga raksasa itu akhirnya hancur. Jika aku bisa memenuhi keinginanmu, aku juga bisa membunuhmu. Jiang Feitian sangat marah. Gelombang merah darah melonjak keluar. Itu adalah hukum pembantaian. Dentang. Bunyi pedang bergema di langit saat sebilah pedang raksasa muncul di atas kepala Jiang Feitian. Pedang raksasa itu panjangnya puluhan ribu kaki dan berwarna merah darah, seolah-olah terbuat dari darah. Saat pedang raksasa itu muncul, langit dan bumi tampak berubah menjadi lautan niat membunuh. Ini adalah kedalaman kelima dari hukum pembantaian, hukuman surga. Penatua Huo menatap si gila di langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Hukuman surga. Qin Fe yang bergumam sambil menatap pedang raksasa berwarna merah darah dan dengan hati-hati merasakan aura yang dipancarkannya. Karena dia juga telah memahami hukum pembantaian, dia dapat mengamatinya dengan saksama. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat memahami sesuatu yang penting. Guntur melanda. Tiba-tiba, Jiang Feitian meraung lagi. Hukum petir meraung dan kumpulan petir muncul di langit. Benar saja, ini adalah kedalaman kelima dari hukum petir. Dengan kata lain, tiga tingkatan kelima yang telah dikuasai Jiang Feitian adalah hukum petir yang hancur berdarah, hukum surga yang menghukum pembantaian, dan hukum naga yang mengamuk yang dimiliki hukum pedang. Dia mengaktifkan kedalaman kelima dari tiga hukum sekaligus. Dia tidak berencana memberi kesempatan pada si Gilamo. Si Gilamo berada satu tingkat lebih rendah darinya. Bisakah dia menang? Beberapa orang memiliki harapan di mata mereka. Bisakah si gila kecil ini menciptakan keajaiban? Tidak ada ketegangan. Semua orang di balai darah mencibir. Jadi bagaimana jika dia memahami kedalaman kelima dari hukum kematian? Orang harus tahu bahwa ini adalah alam berdaulat, bukan alam abadi. Itu bahkan bukan alam sembilan surga di bawah alam abadi. Dewa tertinggi. Di alam berdaulat, kecuali ada benda suci yang menentang surga, tidak ada yang dapat menggantikan perbedaan dalam kultivasi. Cakrawala. Si gila menatap langit dan menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, alangkah baiknya jika berkah yang kau berikan adalah kedalaman kelima dari hukum pembantaian. Jika itu adalah kedalaman kelima dari hukum pembantaian, maka dia akan mampu melangkah ke tahap awal alam berdaulat. Pada saat itu, dengan kedalaman kelima hukum kematian, dia akan mampu menghancurkan Jiang Feitian. Sayangnya, ini hanya angan-angan belaka. Apakah kamu masih bermimpi indah seperti itu? Qin Fe yang terdiam. Mampu membantu Anda merekonstruksi jiwa ilahi dan tubuh fisik Anda sudah merupakan berkah yang luar biasa. Dia tidak sedang bermimpi. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Apa? Qin Fe yang menatapnya, tertegun. Saya mendengar bahwa dahulu kala, ketika seorang jenius mengerikan memahami kedalaman kelima dari hukum kehidupan, berkah yang dianugerahkannya adalah kedalaman kelima dari hukum kehidupan. Penatua Huo tersenyum. Benarkah ada hal seperti itu? Qin Fe yang tercengang. Ya. Sulit untuk menentukan kapan berkah akan datang. Itu tergantung pada keberuntungan dan rejeki seseorang. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya denganmu karena kamu belum memahami hukum kehidupan dan kematian. Penatua Huo mengajukan pertanyaan yang sangat realistis. Jika Anda belum memahami hukum kehidupan dan kematian, mengapa Anda peduli tentang hal ini? Qin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Gemuruh. Dentang. Saat mereka sedang berbicara, Sigila menarik kembali pandangannya dan menatap Jiang Feitian. Hukum petir tingkat kelima dan hukum kematian tingkat kelima diaktifkan pada saat yang bersamaan. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka sungguhan. Jiang Feitian meraung, dan tiga kedalaman itu membawa kekuatan ilahi yang mengerikan saat mereka menyerang Sigila. Saya khawatir kamu harus berusaha lebih keras. Orang gila itu mendengus dan menatap Jiang Feitian seperti seorang raja. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan kedua kedalaman itu jatuh. Pada saat ini, para pemimpin berbagai pasukan secara diam-diam telah mendirikan penghalang di sekitar pulau kecil tempat mereka berada. Ledakan. Lima kedalaman bertabrakan seperti komet dan gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah. Engah. Tubuh si orang gila bergetar dan ia langsung memuntahkan setegup darah. Pada saat yang sama, kedua kedalaman itu hancur. Adapun tiga kedalaman Jiang Feitian, hanya pedang raksasa berwarna merah darah yang retak. Dua kedalaman lainnya masih utuh. Apakah kamu melihat itu? Inilah perbedaan tingkat kultifasinya. Jiang Feitian tertawa bangga saat tiga kedalaman menyerbu ke arah si gila. Si gila menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menundukkan kepalanya dan memandangi darah di tangannya. Tahukah kamu? Darah segar, bisa membuatku semakin bergairah. Dia terkekes akan-akan berbicara pada dirinya sendiri, namun juga tampak seperti sedang berbicara kepada Jiang Feitian. Pada saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Feitian dengan senyum mengerikan. Aura berdarah kental keluar dari tubuhnya, dan aura dingin dan kejam keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, temperamennya berubah drastis, dia bagaikan binatang buas. Ini. Mata wakil pemimpin bergetar. Itu benar. Ini adalah teknik menantang surga tingkat puncak milik cucumu Yeyuan, seni rahasia pertempuran. Si gila menatap wakil pemimpin sambil tersenyum dingin, lalu dia mengaktifkan pengetahuannya dan menyerang Jiang Feitian. Seni rahasia pertempuran. Sialan, ternyata kalian. Wakil pemimpin meraung. Anggota Hall of Fame akhirnya menerima kenyataan ini, dan wajah tuannya dipenuhi kesakitan. Mengapa? Tidak mudah untuk bertemu dengan murid yang begitu hebat, tapi dia ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh Demon Hall. Seni rahasia pertempuran. Jiang Feitian menatap si gila dengan curiga, tetapi kemudian dia tidak menganggapnya serius. Itu hanyalah teknik tingkat atas yang menantang surga. Apa yang bisa dilakukannya? Kesombongan ada harganya. Qin Feiyang bergumam. Melihat sikap Jiang Feitian, dia tahu bahwa orang ini telah meremehkan kekuatan seni rahasia pertempuran. Seseorang harus tahu. Seni rahasia pertempuran mempunyai efek yang sama dengan Slaughterfield, yaitu meningkatkan kekuatan dan kekokohan tubuh fisik. Saat itu, selama pertarungan antara si gila dan yeyuan, yeyuan hanya berada di alam abadi, namun dia mengandalkan seni rahasia pertarungan untuk secara paksa meningkatkan tubuh fisik dan kekuatannya ke alam penguasa. Kalau alam abadi saja sudah memiliki pengaruh sekuat itu, lalu bagaimana dengan kultivasi si gila saat ini? Si gila baru saja menjadi penguasa, dan meskipun seni rahasia pertempuran hanya merupakan artefak dewa tingkat puncak yang menentang surga, itu masih dapat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatannya sebanyak empat tingkat. Dengan kata lain, pada akhirnya, tubuh fisik dan kekuatannya dapat ditingkatkan ke puncak alam penguasa. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, penguatan tubuh fisiknya akan memainkan peran penting. Karena penguatan tubuh fisiknya akan memungkinkannya menahan lebih banyak kerusakan. Dia yakin bahwa selama tubuh fisiknya mencapai puncak alam penguasa, bahkan jika ada perbedaan satu alam kecil, dia akan mampu membalikan keadaan dan menginjak-injak orang gila di bawah kakinya. Sebab jika tubuh fisik si gila menjadi kuat, maka tubuh fisik Jiang Feitian akan tampak lebih lemah. Pada saat itu, si gila hanya perlu mencari kesempatan untuk mendekati Jiang Feitian dan kemudian menghancurkan tubuh fisiknya dengan satu pukulan. Dan sekarang, mengandalkan hukum kematian kelima yang mendalam, Jiang Feitian tidak dapat membunuh orang gila dalam waktu singkat. Luka-luka si gila bertambah parah dan dia berdarah semakin banyak. Namun pada saat yang sama, tubuh fisik si gila semakin kuat. Kedalaman dari seni rahasia pertempuran adalah ini. Semakin banyak yang terluka dan semakin banyak kehilangan darah, semakin kuat tubuh fisik kita. Jiang Feitian juga secara bertahap menyadari hal ini, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Luka-luka si gila semakin parah, tetapi mengapa ia malah menjadi semakin kuat? Apakah karena hukum perang? Tetapi si gila belum mengaktifkan hukum perang. Kek-ke. Pertunjukan yang bagus akan berjalan perlahan, jangan cemas. Si gila tertawa lagi dan lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan luka-luka besar dan kecil di tubuhnya sangat mengejutkan, tetapi dia sama sekali tidak merasa lemah. 3.240 Semakin Jiang Feitian bertarung, semakin terkejut dia. Apa yang terjadi? Ledakan. Tabrakan antara niat dan kemampuan menyebabkan kerusakan yang semakin berkurang pada si gila. Karena tubuh fisiknya makin kuat, daya tahannya pun meningkat, sehingga kerusakan yang diterimanya pun berkurang secara alami. Orang tua Hai, katakan pada Jiang Feitian untuk segera mengakhiri ini. Wakil ketua aliansi segera mengirimkan transmisi suara ke Hai Tua dan memberitahunya tentang kemampuan seni rahasia pertempuran. Apa? Ekspresi wajah Hai Tua berubah. Tubuh fisik dan kekuatan seorang ahli alam berdaulat. Jika si gila berhasil, bukankah dia akan mampu melumpuhkan Jiang Feitian dengan satu pukulan? Jiang Feitian, kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Bunuh dia dengan cepat. Old Hai memberitahu Jiang Feitian segalanya tentang keterampilan rahasia karakter pertempuran. Hati Jiang Feitian hancur ketika mendengar ini. Jadi itulah sebabnya orang ini menjadi lebih kuat. Ledakan. Segala macam niat dan hukum muncul dan menyerang si gila. Hem. Melihat Jiang Feitian tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, si gila sedikit tertegun. Dia kemudian melirik wakil ketua aliansi. Orang tua ini pasti ada di balik semua ini. Namun, sudah terlambat untuk bereaksi sekarang. Ledakan. Energi dahsyat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi badai takasat mata yang melanda ke segala arah. Pada saat ini, tubuh fisik dan kekuatannya telah mencapai tingkat ahli alam berdaulat. Kekuatan yang melonjak itu seakan ingin meledakkan tubuhnya. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ke langit dengan gembira. Pertunjukan akhirnya dimulai. Orang gila itu mencibir dan melepaskan segala macam hukum kedalaman, menyerang kedalaman dan kemampuan ilahi Jiang Feitian. Pada saat yang sama, dia melangkah maju, auranya menghilang. Seperti hantu, dia langsung muncul di belakang Jiang Feitian. Apa? Ekspresi Jiang Feitian berubah. Kecepatan ini telah melampaui batas seorang penguasa pemula. Ini adalah spektur Ghost Steps, seni ilahi tipe pendukung legendaris. Ekspresi para anggota Hall of Fame tampak suram. Ketika dia menjadi murid Jiang Feitian, dia telah memberinya tiga benda legendaris. Di antara semuanya, ada yang berupa item legendaris, ada yang berupa teknik legendaris, dan ada yang berupa seni ilahi tipe pendukung legendaris. Spektur Ghost Steps merupakan divine wheel tipe pendukung. Sesuai dengan namanya, saat memulai spektur Ghost Steps, ia akan seperti hantu, tanpa kehadiran apapun dan tanpa jejak. Dapat dikatakan bahwa ini adalah seni dukungan ilahi yang sangat menantang surga. Dia memberikan divine art jenis beli ini kepada Matman karena dia khawatir Matman akan mengalami kecelakaan. Jika dia tidak bisa menang, setidaknya dia bisa melarikan diri dengan Ghost Ghost Steps. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan membantu mata-mata yang dikirim oleh Demon Hall. Dia sangat marah. Tangannya yang terkepal erat meneteskan darah. Dia memperlakukanmu dengan sangat baik, jadi mengapa dia menjadi mata-mata untuk Demon Hall? Dalam sekejap mata, orang gila itu mendarat di belakang Jiang Feitian dan melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Kekuatan mengerikan itu menyembur keluar seperti aliran air yang deras, langsung memusnahkan kehampaan. Bahkan Jiang Feitian bisa merasakan ancaman yang mematikan. Kau pikir kau satu-satunya yang punya benda legendaris. Jiang Feitian meraung, dan tiba-tiba muncul baju besi yang menyala di tubuhnya. Baju besi itu tampak seperti terbuat dari magma, dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Ledakan. Tinju orang gila itu mendarat di baju zira itu, tetapi hanya berhasil mendorong Jiang Feitian mundur beberapa langkah. Armor penentang surga kelas legendaris. Orang gila itu mengangkat alisnya dan diam-diam berkomunikasi dengan roh artefak baju besi itu, apakah kau ingin berevolusi menjadi senjata berdaulat? Kalau begitu, ikuti aku. Aku akan membiarkanmu memasuki tanah asal untuk berkultivasi. Apa? Tanah asal? Roh artefak berseru. Itu benar. Dunia kura-kura hitam kintua bukanlah benda spasial, tetapi dunia yang independen. Sigila tersenyum bangga. Dunia yang independen, itu tidak mungkin. Roh artefak merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimana manusia yang lemah bisa memiliki dunia yang mandiri? Aku tidak berbohong padamu. Dunia penyu hitam memiliki banyak item legendaris. Semuanya mengikuti kita sampai setengah jalan. Pedang naga iblis milik Jiang Feiyu juga ada di dunia kura-kura hitam. Pedang naga iblis adalah item legendaris sepertimu. Apakah kau ingin kalah karenanya? Percayalah, aku tidak akan berbohong padamu. Nada bicara orang gila itu penuh dengan ketulusan. Dunia kura-kura hitam adalah dunia yang independen. Saat ini, hanya tetua Huo, Chuyun, dan kepala olah balai iblis yang mengetahuinya. Bahkan Zhuotian Sheng, Lu Zheng Yuan, dan tetua Huo mengira itu adalah benda legendaris. Tentu saja. Penatuahai dan diakon agung olah darah pasti tahu tentang hal itu. Karena saat itu di lautan awan langit, si pengecut kecil itu secara pribadi bergerak. Dia mengaktifkan kekuatan asalnya dan bertarung melawan tiga senjata berdaulat, termasuk pedang dewa naga. Adapun kepala olah balai darah, dia pasti tahu tentang hal itu. Selain itu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Mereka semua mengira bahwa dunia kura-kura hitam adalah benda legendaris. Roh Artefak Flame Battle Armor terdiam, seolah tengah berjuang. Kesempatanmu hanya satu kali. Jika kamu melewatkannya, jangan berharap lagi. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Orang gila itu mencibir. Percakapan mereka dikomunikasikan secara rahasia, jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Jiang Feitian, pemiliknya, tidak mengetahuinya. Oke. Roh Artefak menjawab. Bukannya tidak berperasaan, tetapi terlalu menggoda. Dapat dikatakan bahwa tidak ada item legendaris yang dapat menahan godaan dari tanah asal. Besar. Nanti, kamu. Saat aku dalam kebuntuan dengan Jiang Feitian, kau tiba-tiba akan meninggalkan tubuhnya dan membiarkanku menyerangnya secara tiba-tiba. Orang gila itu mencibir. Kau benar-benar pengkhianat. Roh Artefak memandang rendah padanya. Haha. Orang gila itu tidak merasa malu. Sebaliknya, dia merasa bangga saat melihat Jiang Feitian. Jiang Feitian tidak tahu bahwa artefaknya yang menentang surga telah mengkhianatinya. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap matman dengan ekspresi puas dan berkata, kau ingin membalikkan keadaan hanya dengan teknik yang menentang surga tingkat puncak. Siapa yang memberimu keberanian? Ledakan. Dia melambaikan tangannya, dan gelombang emas muncul. Gelombang emas terbentuk dari untayan pedangki. Ini bukan niat hukum. Itu adalah teknik yang menantang surga. Terlebih lagi, itu adalah teknik legendaris yang menantang surga. Membunuh. Mengikuti aumannya, gelombang emas itu menenggelamkan langit dan dengan agresif menyerbu ke arah orang gila itu. Heh. Orang gila itu menyeringai dan menggunakan langkah hantu. Dia tidak ingin berbenturan dengan Jiang Feitian dan mengambil langkah lain untuk muncul di belakang Jiang Feitian. Kau sedang mencari kematian. Dengan perlindungan Flame Battle Armor, Jiang Feitian sama sekali tidak takut. Bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Tapi pada saat ini, Flame Battle Armor meninggalkan tubuhnya tanpa peringatan apapun. Terlebih lagi, roh artefak segera menghapus kontrak darah Jiang Feitian. Tubuh Jiang Feitian bergetar saat dia memuntahkan darah. Inilah kengerian artefak yang menentang surga. Jika Anda tidak dapat membuatnya mengikuti Anda sepenuh hati, ia dapat menghapus kontrak darah dan pergi kapan saja. Apa? Bukan hanya Jiang Feitian, tetapi semua penonton pun kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa baju besi itu meninggalkan tubuh Jiang Feitian? Mengapa itu menghapus kontrak darah? Saat roh artefak secara paksa menghapus kontrak darah, orang gila itu mengambil kesempatan dan meninju perut bagian bawah Jiang Feitian. Mengaum. Jiang Feitian menjerit memilukan saat ia terpental bagaikan meteor. Seseorang harus tahu. Kekuatan matman saat ini sudah pasti sebanding dengan perfect stage dominator. Meskipun kultivasi Jiang Feitian lebih tinggi dari matman, tubuh fisiknya jauh lebih lemah. Kekuatan pukulan ini tidak hanya menghancurkan lautan ki miliknya, tetapi juga menyebabkan kerusakan fatal pada tubuh fisiknya. Tubuhnya hampir hancur. Haha. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak sambil menatap Jiang Feitian dan berkata dengan bangga, kamu tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mendadak, kan? Crimson Fire Godly Armor, apa yang sedang kau lakukan? Jiang Feitian menatap baju besi yang mengambang itu dan meraung kesal. Crimson Fire Godly Armor terdiam sesaat sebelum berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah matman yang memakainya. Apa? Dia benar-benar mengkhianati kita dan berpihak pada si Gilamo. Semua orang tercengang. Bahkan Qin Feiyang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang melihat pemandangan tak masuk akal ini. Cara orang ini cukup hebat. Dia berhasil membeli artefak legendaris yang menantang surga ini tanpa ada yang menyadarinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa artefak ini mengkhianati kita? Orang-orang dari berbagai pasukan bingung. Penatua Hai dari Balai Darah dan Diakon Agung, Penatua Huo dari Balai Iblis dan Cu Yun punya gambaran kasar. Penatua Huo dan Cu Yun saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Si gila kecil ini sungguh jahat. Mengapa dia tidak memilih saat bertarung dengan Jiang Feitian? Dalam pertempuran tingkat ini, belum lagi pengkhianatan mendadak terhadap artefak yang menantang surga, gangguan sekecil apapun sudah bisa berakibat fatal. Adapun Penatua Hai dan Diakon Agung, wajah mereka sangat muram. Artefak ilahi mengkhianati mereka, dan pihak lainnya adalah orang gila. Ini tidak diragukan lagi merupakan pengkhinaan besar bagi Balai Darah mereka. Yang paling penting, Laut Ki Jiang Feitian hancur, yang pada dasarnya berarti pertempuran telah berakhir. Pertama, Jiang Feiyu berlutut di hadapan si gila dan memohon belas kasihan, menyebabkan Balai Darah kehilangan muka. Sekarang, Jiang Feitian ditipu oleh si gila. Yang terpenting, kultifasi Jiang Feitian berada di atas si gila, tetapi ia tetap kalah dari si gila. Di masa depan, Balai Darah mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di alam awan langit. Apakah kamu sedang sangat marah sekarang? Orang gila itu mengenakan armor Dewa Api Merah dan menatap Jiang Feitian dengan nada mengejek. Jiang Feitian menstabilkan tubuhnya yang hancur dan segera mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan pil laut esensi ilahi. Kemudian, dia menatap orang gila dan baju sirah Dewa Api Merah dengan ekspresi ganas. Artefaknya yang menantang surga mengkhianatinya dan berpihak pada musuh. Tentu saja, dia marah. Namun, pada saat ini, ada lebih banyak rasa takut dalam hatinya. Meskipun kultifasinya dan kekuatannya lebih kuat dari matman, sekarang Laut Ki-nya telah hancur, sekuat apapun dia, itu tidak ada gunanya. Sekarang kamu tahu. Kekuatan saja tidak cukup, kamu juga perlu memiliki pesona. Sama seperti sekarang, aku hanya mengucapkan beberapa patah kata dan pedang Dewa Api Merah meninggalkanmu. Orang gila itu tertawa bangga. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Para murid perempuan dari berbagai kekuatan tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan jijik ke arah matman. Namun, setelah melihat lebih dekat, si gila kecil yang narsis ini benar-benar memiliki pesona yang unik. Tentu saja. Para murid laki-laki dari berbagai kekuatan sungguh tidak senang. Karena di mata mereka, kesombongan matman terlalu kuat dan dia telah mencuri perhatian mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.